orang suatu apapun. Saya ucapkan selamat datang pada sosialisasi kegiatan program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa atau biasa disingkat dengan PHP 2D. Nah ada pepatah mengatakan jika tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Ajeng. Saya dari Prodi Manajemen Rekayasa Angkatan 2019 Universitas Internasional Semain Indonesia. Di sini saya sebagai MC yang akan memimpin acara dari awal hingga acara berakhir. Nah pada acara hari ini ada beberapa rules yang akan saya bacakan. Bisa di next PPT-nya. Next lagi. Nah ini yang pertama rulesnya yaitu tetap fokus dan memperhatikan webinar. Yang kedua selama webinar berlangsung peserta tidak diperkenalkan untuk mematikan video presentasi. Yang ketiga apabila ingin bertanya peserta diharuskan untuk menyebutkan nama pada kolom komentar. Dan yang terakhir peserta tidak menyalakan video atau voice pada saat webinar berlangsung kecuali saat moderator mengizinkan. Saya berharap dan menghimbau kepada teman-teman peserta untuk dapat mentaati dan mematuhi rules yang telah saya bacakan. Baik, untuk acara selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan, Bapak Profesor Dr. Andes Cipto Hadi Sawarjuwono, MEC PhD CPACA. Kepada Bapak Cipto, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Maturnun, Mbak Galuh, dan teman-teman semuanya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kali perlu saya sampaikan ini, ucapan terima kasih ya. Saya terima kasih kepada para pembina kemahasiswaan, para dosen, juga saudara-saudara, emas-emas, dan mbak-mbak yang ikut berkecimpung di acara ini. Jadi itu yang pertama kali yang saya ucapkan selamat. Kemudian pesan saya, kalau saya tutup poin saja gitu ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Kaprodi, sistem informasi Pak Yoga itu salah satu hal yang menarik gitu kan. Jadi saudara sekalian, ibu bapak sekalian, kalau kita bicara tentang prestasi, prestasi itu jangan dijadikan tujuan. Karena memang saudara ikut ini adalah untuk berlomba gitu kan. Tapi kalau menjadi pemenang, menjadi apa namanya, ya pemenang lah, orang yang berprestasi itu termasuk yang diharapkan. Tetapi jangan dijadikan tujuan utama, biar gak sakit. Biar gak sakit, tetapi harus diingat bahwa kalau kita mencapai prestasi, itu adalah hasil dari kebaikan kita. Bagaimana upaya kita dalam menekuni segala sesuatunya secara serius, itu insya Allah akan menghasilkan prestasi. Maka dengan kata lain apa yang saya sampaikan di sini, saudara sekalian, kalau ikut bergabung di sini, kalau bisa, tapi jangan dijadikan tujuan utama. Kalau bisa ya saudara berkembang, bergerak, itu sesuai dengan keahlian saudara. Berdoa itu wajib, ya. Berdoa supaya, itu malah yang utama sebetulnya. Berdoa agar menjadi pemenang. Jangan dipikir, jangan dikira orang lain jika tidak berdoa. Semua berdoa, ya biarin aja, gitu kan. Tetapi yang menentu doanya tetap kita laksanakan, kemudian kita harus yakin dengan diri sendiri, bahwa kita akan berkiprah, kita akan berupaya segala macem, membuat proposal atau segala macem yang menunjukkan bahwa, eh, UEC ini ikut lho. Dan syukur-syukur saudara menjadi juara. Bahwa tidak bisa menjadi juara satu, no problem. Tetapi yang harus dibikirkan bersama itu adalah kebaikan saudara sendiri. Itu adalah di saudara. Saudara telah memajukan segala macem. Alhamdulillah, kita syukuri bersama kalau bisa menjadi juara. Kalau tidak, ya tidak masalah, gitu kan. Tapi saudara sudah berkiprah, saudara sudah berupaya. Itu yang saya harapkan. Kemudian yang tidak, tidak, tidak bisa dilupakan, ingat lho ya, kegiatan mahasiswa ini banyak sekali. Bukan hanya P2HD ini aja, gitu kan. Banyak sekali. Maka dari itu bagilah ke teman-teman semuanya, sesuai dengan informasinya yang saya sebutkan, sesuai dengan keahlian mereka. Upayakan, ikut. Ikutlah. Segala macemnya ada lomba ke, apa namanya, BKM, segala macem, ada KKN, segala macem. Intinya di situ. Bahwa saudara harus melakukan. Saya ceritakan dulu masa lalu saya, bagaimana masa lalu. Saya mulai mahasiswa itu. Jadi kalau kemarin Bu Ajung, ya. Bu Ajung Nasiditi, ya. Bu Tias Prof. Bu Tias, Bu Ajung. Bu Tias Nasiditi itu juga menyebutkan bahwa Uji itu harus dimulai sejak mahasiswa. Ya, exactly. Segala macem. Tetapi harus kita sadari, tidak semua kegiatan waktu zaman mahasiswa itu bisa berlangsung. Tapi upayakanlah, sejak mahasiswa itu punya ide, punya cita-cita. Dan kalau saudara sekolah di sini, di UIC ini, kalau bisa loh ya, kalau bisa, jangan berharap menjadi pegawai. Jadilah, jadilah pengusaha, gitu kan. Bahwa saudara nyambi jadi pegawai, seperti Pak Ani ini, Pak Ani ini, eh apa namanya, kegiatan pribadinya bukan main. Dia nyambi jadi dosen dengan tujuan, antren ngajak kalian-kalian ini semua, gitu loh ya. Jadi bukan-bukan untuk pamer, gitu kan. Tapi ngajak kalian semua, supaya mempunyai kegiatan yang positif. Itu yang saya harapkan di situ. Dan itu memang harus dimulai dari mahasiswa. Dan pada waktu mahasiswa itu, kalau saudara bicara tentang jualan, berirakanlah ke saya. Tak jamin, ludes cepat. Tetapi, tidak untungnya, karena apa? Tak del. Cuma-cuma. Karena apa? Setiap saya mencoba berjualan, ternyata saya tidak mampu di situ. Di situlah segera saya switch menjadi guru. Satunya saya menjadi konsultan, saya menjadi konsultan pajak. Tetapi karena menjadi konsultan pajak itu, banyak dipaksa kita berbohong. Karena kita banyak berbohong, maka dari itu hati saya menolak. Oh, apa tadi konsultan pajak? Gitu kan? Maka jadilah guru. Ya, sampai sekarang ini. Ternyata, malah menjadi guru. Itulah di dunia saya. Yang bisa. Nah, artinya apa, saudara-saudara sekalian, semua, menjadi guru itu juga sudah saya rencanakan. Sejak mahasiswa. Ya, karena apa? Saya senang menentir. Dulu tentir itu apa? Mengajari ya, teman-teman sendiri, mengajari teman-teman sendiri itu. Ternyata itu yang bermanfaat. Dengan kata lain, saudara-saudara kalian, semuanya yang ikut mendengarkan ini, mulailah acara ini, ikutilah acara ini, jangan berpikir prestasi, tetapi harus diingat bahwa prestasi itu akan nempel kepada saudara. Kalau saudara mengerjakan sesuatu yang dengan baik, insya Allah akan menjadi juara. Dan kejuaraan itu akan mewarnai, akan menunjukkan uisinya. Gitu. Tapi jangan pengen jadi juara gitu, waduh malah-malah sakit hati gitu kan. Tetapi insya Allah saya percaya, kalau saudara mengerjakan, mengharapkan, apa namanya, mengerjakan dengan serius, insya Allah akan menjadi juara. Dan ingatlah kegiatan kemahasiswa itu banyak gitu kan. Ikuti semuanya. Ini hanya salah satu di antaranya. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Cikto atas sepatah dua patah katanya. Baik, langsung saja. Pada hari ini, kita juga akan ditemani oleh seorang moderator. Yaitu, Dr. kita hari ini adalah Dela Wahyu. Juga satu angkatan dengan saya, dan satu kementerian staf muda dengan saya. Untuk acara selanjutnya, akan saya serahkan kepada Dela. Silahkan, Dela. Baik, terima kasih untuk Mbak Galuh Ajeng. Perkenalkan, nama saya Dela Wahyu Isko Ina, dari Prodi Teknik Logistik, Universitas Internasionalisme Indonesia. Dan saat ini, saya menjabat sebagai staf muda di Kementerian Sosial dan Masyarakat BEMUISI 2020. Oke, selamat pagi untuk Bapak Prof. Cikto. Selamat pagi juga untuk Bu Yunita. Selamat pagi untuk Pak Angi. Selamat pagi untuk Kak Bayu, dan Kak Igi juga, dan seluruh teman-temanku dari Universitas Internasionalisme Indonesia. Oke, dan pada pagi hari ini, kita dari kemahasiswaan UISI dan BEMUISI, menyelenggarakan mengenai Sosialisasi Kegiatan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa, atau PHP 2D yang nantinya kita sebagai mahasiswa juga bisa diberikan sebuah gambaran dan kalau bisa kita juga harus join untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kayak gitu. Oke, langsung saja pada pagi hari ini ada tiga pemateri. Bisa di next. yang pertama ada Bapak Anili Rahmat, STMT. Beliau adalah dosen teknik kimia Universitas Internasionalisme Indonesia dan memiliki segudang pengalaman, yaitu penelitian tahun 2020 Insinas Kemeristek Dikti kerjasama dengan UI Batam Pengembangan Masyarakat Tahun 2018 Memang Minyak Asiri dengan kelompok Belajar Desa Jujukan Pengemas Desa dengan kelompok Pertanak HPDKI Jawa Timur untuk pembuatan kefir bubuk Pengemas pembuatan capcium dengan kelompok petani KSM Lamor Kelut Sejahtera. Oke, dan selanjutnya di materi selanjutnya ada Ibu Yunita Siti Madiah STPMSI Beliau adalah Agroindustrial Departemen Universitas Internasional Semain Indonesia Dan Ibu Yunita ini juga memiliki segudang pengalaman yaitu Project Astro of Join Reset Project Sea First Century ITB Frontier Japan Cikaku Reset Century USA November 2015 sampai Juni 2016 dan juga di bulan Februari 2013 dan April 2014 Oke, jadi beliau itu adalah salah satu peneliti yang memang benar-benar sudah mendunia ya Bu ya dan pemateri selanjutnya yang tak kalah wawinya dari kedua pemateri kakak saya yaitu Kak Egy Nugrahas dari Departemen Teknik Logistik Universitas Internasional Indonesia beliau menjabat sebagai Menteri Sosial dan Masyarakat BEMUISI 2020 anggota BEMSI 2020 Ketua Forum Pemuda Desa Sokobendu 2020 dan Ketua Sosialisasi COVID-19 Forum Pemuda Desa Sokobendu Jadi ketiga Ketiga Pemateri ini memang benar-benar sangat pro sekali ya dalam bidang kemasyarakat dan pengembangan di desa Nanti teman-teman di sini diharapkan bisa aktif apabila ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan dan apabila teman-teman masih bingung juga silahkan ditanyakan baik dalam forum maupun di luar forum ketika masih ada yang dibingungkan Oke untuk mempersingkat waktu langsung saja di Pemateri pertama yaitu Bapak Ani apakah sudah terhubung Pak? Suara saya bisa didengar? Tes? Bisa Bapak Iya bisa Pak Oke Karena Bapak Ani sudah terhubung waktu dan tempat kami persilahkan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelum saya menyampaikan materi ini izinkan saya memutarkan 2 menit video kiriman dari petani-petani binaan kami yang ada di Mangli Puncu kalau copy kami dengan Lamar Kulut Jahtera kalau yang kambing ini kami dengan Mangli Dian Mangli Perkasa Cepat kemarin saya minta mengirimkan sedikit video silahkan nanti saya bisa presenting mbak mbak Dila halo bisa oke saya coba presenting ya mohon maaf iya Bapak oke sebentar saya saya ingin tunjukkan bahwa sebenarnya nanti ada harus ada sinkronisasi antara pola fikir kita di kota ataupun sebagai akademisi dengan di desa saya saya share dulu sebentar oke apa sudah muncul yang saya share halo halo iya pak sudah oke saya saya play ya sudah silahkan ya ya selamat menikmati 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 harga selamat menikmati selamat menikmati padahal perbulan selamat menikmati selamat menikmati secara selamat menikmati perbulan selamat menikmati 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 pancingannya di depan tadi kandangnya jelek gitu ya di desa itu populasi pernah saya waktu itu dengan ternaknesia kita dapat orderan itu kandang yang saya videokan itu tadi kapasitasnya ada yang bisa nebak berapa kira-kira yang bisa nebak nanti saya kirimin kopi 1.4 kilo bisa dengar suara saya halo pokoknya harus kopi ya halo oke pak Ani oke saya lanjut aja kalau gitu sepertinya gak tau sinyal saya atau sinyal ini ya kayaknya sinyal saya yang celek ini ada di kolom saya lanjut next mbak halo 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 pak Ani banggo sepertinya mungkin oke mungkin nanti akan coba masuk lagi mungkin itu mbak Dela pak Ani saya coba chat oke baik biar coba masuk lagi mungkin mbak Dela bisa dibahas oke kira-kira nih teman-teman berapa sih jumlah kapasitas dari kandangnya mungkin teman-teman disini bisa analisa terlebih dahulu setelah pak Ani masuk mungkin teman-teman disini itu bisa menebak lumayan dapat kopi kan buat gajang mengejarkan tugas kuliah atau mau uas gitu kan ya nah kemudian teman-teman disini juga silahkan mempersiapkan pertanyaannya mengenai program PHP 2D ini bagaimana cara informasinya terus bagaimana cara kerjanya dan lain sebagainya silahkan nanti bisa bertanya setelah pemateri menyampaikan materinya dan silahkan dianalisa terlebih dahulu berapa jumlah kambing yang ada di kandang oke kira-kira nih teman-teman disini tuh ada nggak sih yang tertarik untuk mengikuti program iya halo sudah masuk pak iya oke saya langsung ya oke baik-baik saya matikan kameranya saja biar enak baik saya langsung kesini ya jadi yang sebelah kiri itu agrikal cerita adalah on farm yang agribisnis itu adalah off farm nah di agrikal cerita itu itulah tantangan-tantangannya tantangan-tantangannya yaitu kersediaan lahan yang seperti saya ucapkan petani itu nggak punya lahan yang cukup banyak terus yang kedua produktivitas panen di Indonesia itu nggak seragam jadi nggak bisa digebiak-uyah kata orang-orang desa kalau saya nanam disini dapat 1 hektare dapat 7 ton bisa jadi saya tanam di daerah lain cuma dapat 3-4 ton terus intensitas panen bisa beda-beda yang saya utarakan di depan tadi ada yang bisa panen 4 kali ada yang cuma bisa 2 kali ada yang bisa 3 kali terus penanganan pasca panen di Indonesia ini masih sangat tradisional dan belum pernah di standarifikasikan terus yang paling bawah ini yang menarik yang paling bawah ini yang paling bawah ini yang menarik saya ingin tanya deh dari 40 yang join ini siapa yang setelah lulus pengen jadi petani ada yang mau lulus sepertinya belum ada pak belum ada terus kenapa ada program ini mau di desa itu kebanyakan petani ya cerita pertanian ya ya mungkin ya mungkin lebih keirsi ke depannya kayak gitu sih pak untuk membantu para petani loh gimana kan gak gak gini iya kan lucunya disini karena itu kenapa saya sepakat dengan pak cepita itu harus harus punya term gitu ya term apa cita-cita dulu saya itu bercita-cita pengen di OLN Gas Company tapi dikasih ibu sama bapak saya disuruh jadi PNS tapi saya bercerita-cerita waktu itu ya Allah semoga di usia 35 tahun saya bisa keluar dari PNS akhirnya saya keluar walaupun banyak orang yang tanya sudah jadi PNS 10 tahun kok keluar ya Pak Ani kok agak nyeleneh gitu bukanya loh itu cita-cita saya dan cita-cita saya hari ini adalah saya pengen punya sekolahan karena itu kenapa saya menjadi dosen di UIC karena saya belum pernah punya pengalaman mengajar tapi sekolahan saya pun juga sekolahan bukan sekolahan formal saya ingin membuat sekolah kuliner sesuai dengan kesenangan saya sesuatu yang dimulai dengan apa yang kita suka itu itu lebih memberikan power yang lebih nah itu kenapa kalau sekarang kamu lihat saya di belakang ini ini ada alat roasting ini ada teman-teman sedang ulik kopi ini ada Pak Uul dan Pak Abdul ini sedang ulik kopi kenapa? karena memang saya ingin bikin kolam kolam dulu yang saya bangun ya itu adalah anak-anak yang nanti belajar di tempat saya itu bisa terjun mancing di kolam itu sehingga nanti ketika dia sudah lulus dari menempuh pendidikan dia bisa mancing di lautan nah itu balik dong sekarang ke pertanyaannya Pak Ani tapi semua ini saya berawal dari desa jadi semua bisnis saya yang saya lakukan hari ini adalah berpondasi dari desa terus pertanyaannya saya yang gitu saja berani keluar PNS masih enggak mau jadi petani dan setelah lulus gengsi mungkin istilahnya bukan petani Pak anak-anak mungkin gayanya wirausahawan mungkin Pak tapi wirausahanya mungkin bidang murdi kultura bidang perkebunan mungkin itu mungkin yang iya saya itu lebih suka gini kenapa kok saya tiba-tiba jatuh cinta dengan kambing ternyata itu secara enggak sengaja karena keadaan dan coba lihat aja sejarah para nabi adakah nabi yang tidak dilatih untuk menjadi seorang penggelembala kambing nanti dicari aja nah sekarang saya garak ke sebelah kanan ini adalah problem di on of farm atau tidak di pertaniannya setelah dia panen yang pertama komoditi kurang dapat bersaing manajemen usaha tahan itu kurang baik SDM rendah keterbasasan jaringan dan akses pembiayaan yang nah ini biasanya ceruk-ceruk yang kalian suka garap misalkan ada akses pembiayaan sulit maka muncullah ternak hub eh sorry tani hub muncullah ternak nesia muncullah iGro jadi poin dua dari bawah itu tapi ada yang salah dengan dengan bisnis startup yang sekarang startup sekarang itu sebenarnya tengkulak belantik dari analog berubah menjadi digital dan itu saya harapkan tidak terjadi di wisi saya harapkan selain Anda membuat sebuah apa ya cloud sistem cloud atau membuat sebuah startup yang mengurai tentang akses pembiayaan mengurai problem keterbatasan jaringan informasi tolong juga kualitas SDM khususnya petani itu juga ditingkatkan contoh di video tadi sekilas kamu cuma melihat kayak ada kambing kandang padahal disana itu ada kambing yang namanya kambing bur itu dari Afrika Selatan itu kalau kita impor satu itu harganya 26 juta lalu ternyata dengan kandang yang seperti itu mereka bisa loh berproduksi nanti saya tunjukkan foto anak-anakan dari kambing bur terus yang warna putih itu adalah kambing dari Swiss itu harganya sama kalau saya impor dari Australia sekitar 25 juta juga lalu ternyata kandang sedekil itu sejelek itu bisa loh dan kandang itu populasinya yang saya videokan itu ada 2000 ekor nah masih ada yang gak minat jadi petani atau peternak atau wira usaha di sektor agrokomplek kamu harus dengan bangga nanti salaman dengan Pak Hirman ketika diwisuda Prof Hirman Prof saya gak butuh ijazahnya sudah ada pekerjaan saya butuh kita kerjasama tekan kontrak kerjasama dengan UIC itu next mbak halo next Nindi bisa minta tolong di next sampai saya ingin mengurai problem di desa yang saat ini belum terpecahkan sampai sekarang ya baik ini oleh pemerintah ataupun oleh sektor swasta atau saya ya yang presenting ya enggak apa-apa ya oke Pak Ani mau ngomong nggak apa-apa kalau memang bisa nggak apa-apa biar enak oke bentar ya oke bentar oke saya ingin langsung ke sini nah ini inilah yang jadi problem di desa saat ini yaitu adalah rantai pasok dan kesejahteraan petani biasanya petani itu sebelum masa bertanam itu saja sudah ada input faktor input faktor dari industri input produksi ya harus beli pupuk ya harus beli benih padahal petani itu sudah menghasilkan benih harusnya tetapi kenapa kok tidak bisa ditanam lagi karena ada ketergantungan bahwa yang ditanam itu sudah invertil yang dihasilkan itu invertil karena adanya industri input produksi nah setelah masa tanam itu juga ada total biaya yang cukup tinggi pada saat masa budidaya itu berlangsung ya mereka butuh ada pesticida dia harus melihat cuaca dan iklimnya seperti apa nah setelah panen silahkannya panen itu tidak bisa langsung ke arah konsumen dia harus berhadapan dengan pedagang kecil dia harus berhadapan dengan tengkulak berhadapan dengan pihak bank karena di input faktor tadi modalnya tidak jarang mereka utang bank atau mengambil crowdfunding dari misalkan startup-startup yang sudah ada dia punya tanggung jawab terhadap akses pembiayaan modal yang dia lagunakan nah inilah yang ingin saya ilustrasikan ini apa bisa dilihat dengan jelas Mbak Yunita, Bu Yunita bisa Pak Pak oke saya ilustrasikan ya inilah inilah alur umum yang terjadi di sektor pertanian ataupun di pedesaan pada umumnya pertama petani itu punya produk produk itu tidak akan bisa langsung lari ke konsumen dia akan lari ke tengkulak dahulu setelah tengkulak nanti dia lari ke pedagang kecil pedagang kecil nanti langsung lari ke pedagang besar pedagang besar terus dioper lagi ke pasar tradisional atau pasar bungkar istilahnya di pasar bungkar bisa ke pasar modern atau langsung ke konsumen coba kalau sistemnya seperti ini dari petani petani itu kita cerdaskan jadi enggak cuma ngasih modal ngasih market petani itu kita cerdaskan kalau petani kopi ya diajarin sampai dia bisa bikin kopi bubuk siap sedu kalau petani padi ya diharapkan dia menjual itu dalam bentuk beras jadi di sektor ini ini peningkatan kapasitasnya ini adalah peningkatan produknya end produknya diubah jangan lagi gabah jangan lagi green bean kalau kopi jangan lagi kalau peternakan ya cuma jual kambing secara hidup nah tapi kalau dalam sistem seperti ini dia langsung di kelompok usaha bersama dia langsung bapak penetrasi ke konsumen coba kalau kita melakukan ini enggak dapat untung dong insya Allah dapat untung petani Indonesia itu adalah makhluk yang paling merdeka jadi kalau kamu gandeng mereka kamu dianggap saudara maka kami langsung akan jadi bagian dari kelompok usaha bersama itu dan akan kecipratan untungnya jangan khawatir dari konsumen ini langsung bisa ke nah ini yang ilustrasi kedua petani langsung punya bisa punya usaha misalkan di kopi nanti dibikin kopi bubuk dia langsung bisa ke usaha kuliner dari usaha kuliner langsung bisa distribusikan ke konsumen nah ceruk-ceruk ini yang bisa kita manfaatkan kalau kita memang mau mengimplementasikan ilmu kita yang ada di uisi terutama ya ke 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 desa jadi jangan sampai kamu ke desa langsung oh iya saya mau bikin pesticida dari buah mojo sudah petani itu lebih jago daripada dosen-dosennya aku liakin itu lebih pinter jadi disana jangan sampai kita ngerepoti petaninya ngelebur saja lihatlah potensi yang ada disana yang tidak bisa diakses oleh para petani itu yang kita lengkapi ini contoh-contohnya ini kopi kurang lebih kurang lebih seperti itu bu yunita dan siapa tadi ya yang nanya sumbernya kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan kalau mau ada pertanyaan ya monggo silahkan yang jelas adanya program ini saya agak geli-geli gimana gitu ya masa sekelas mahasiswa dikasih porsi yang seperti ini orang penyuluh saja belum 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 tuntas gitu enggak bisa apalagi dikasih yang masih mahasiswa silahkan kalau ada pertanyaan monggo oh iya saya tadi oke baik bapak silahkan 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 kalau ada pertanyaan iya ditunjukkan lebih dahulu gak apa-apa videonya oh enggak ada video ini saya mau menunjukkan anak-anakan kambing yang ini ya kambing ini tadi sudah ada yang jawab loh pak di kolom chat kambing bur jadi kambing bur ini adalah kambing dari Afrika Selatan untuk apa mbak iya bapak ini tadi teman-teman ayo silahkan coba karena mungkin sinyal saya agak kurang bagus ya saya di workshop ini soalnya ada pertanyaankah mungkin yang saya agak bingung atau gak bisa mengasihkan di chat saya cuma ada dua chattingan iya bapak untuk sesi Q&A nanti pada akhir sesi ketika pemateri sudah selesai menyampaikan materi iya oke oh gitu oke oke baik ini saya tunjukkan saja ya mbak saya tunjukkan contoh cempe-cempe yang dikandung oleh petani mitra kami ntar kelihatan enggak ya nah ini ini adalah anakan kambing bur kelihatan bapak biasanya lepas HP itu harganya 1.200.000 tetapi kami biasa ingin membuat program ya kalau bisa harganya sama kayak kambing lokal lokas HP cuma 500 jadi biar enak toh HPT kami dengan program metode seperti ini tadi mengurangi memperpendek rantai pasok itu adalah kunci kalau kita ingin menyejahterakan petani gitu ya tapi ya kelasnya mahasiswa saya pesimis jujur saja uang saya saja untuk kopi ini saja mendampingi mulai tahun 2015 kita baru punya mesin tahun berapa 2019 butuh 4 tahun kalau saya pribadi jadi ada istiqomah jadi kalau cuma habis program ini selesai terus dikatakan berhasil saya agak pasti agak tertawa terbahak-bahak ini mesin enggak mungkin ini basisnya pasti cuma foto-foto sama laporan top tapi kalau basisnya adalah sebuah produk terus dikalkulasi berapa kenaikan pendapatan per kapita di desa maka enggak mungkin ini dilaksanakan cuma dalam 2-3 tahun saya pun ini belum finish masih jauh dari kata finish mungkin masih butuh waktu 5-7 tahun lagi ya Maturnuun itu yang bisa saya sampaikan saya kembalikan ke moderator ya baik terima kasih untuk Pak Ani yang telah menyampaikan materinya oke untuk sesi Q&A bisa nanti setelah ketiga pemateri menyampaikan materinya silahkan teman-teman di sini untuk menyiapkan pertanyaannya sebaik mungkin mengenai tentang PHP 2D ini oke berikutnya di pemateri ketiga ada Mas Egi Halo Mas Egi iya Del sudah jelas suara saya Del cek iya sudah sudah jelas halo iya Mas oke karena Mas Egi sudah terhubung waktu dan tempat kami persilahkan oke terima kasih sejujurnya inilah atas waktu dan kesempatannya Assalamualaikum wabarakatuh inginnya perkenalkan saya saya kini berhas dari program kirit-kirit menurut Alhamdulillah saya sampai sekarang namun ini di BEM ini dalam kementerian dan masyarakat Alhamdulillah juga Pak Ani adalah recantung pembimbing saya pada saat KKN kemarin jadi memang beliau ini sudah expert dalam bidang pembinaan desa ini tapi saya demikir lagi kalau strategi dan program-program kerjanya ini selalu mengenal saat pada KKN kemarin yang saya dengan dengan tidak janji sakal mahasiswa tapi saya salah dalam ceritaan retukaran dini ini salah satunya adalah memuat tentang pengabdian teman-teman atau mungkin teman-teman bisa sepakat juga pengabdian ini adalah sebuah final final dari sebuah proses predikan yang kita tembus saat ini bukankah sudah jadi kontratnya kalau kita mahasiswa atau pemuda-pemudi ini kembali ke masyarakat desa lalu berkomposisi lalu mengabdi kalau katatan Malaka dalam bukunya Medilog dia berkata seperti ini kalau kaum muda ini yang sudah belajar di sekolah merasa dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan merasa dirinya terlalu pintar untuk terjun kepada masyarakat yang bekerja dengan canggul dan hanya memiliki jahat-jahat sederhana maka alangkah baiknya pendidikan ini tidak diberikan sama sekali memang benar tujuan pendidikan ini adalah pengetahuan teman-teman pengetahuan pengembangan diri pengembangan pengembangan potensi tapi ini masih dalam konteks individu yang ingin saya tekankan dalam kata-kata termalaka tadi adalah fungsi dari mahasiswa ini jadi fungsi ini berbeda dengan tujuannya jalan pendidikan tadi yaitu kebermanfaatkan kita bagaimana bagaimana cara kita ini bisa menjadi mahasiswa yang berperan aktif dalam pengembangan desa pengembangan bangsa yang sering seringkali kita lupakan adalah apa yang kita peroleh di panggung perbelian ini tidak kita sasarkan atau kita arkan kepada kegiatan yang bermanfaat yang sering muncul dalam kita adalah bagaimana cara kita meraih nilai CPK yang tinggi lulus kerja sukses dan kaya kan kita ini lupa bahwasannya kita ini punya tanggung jawab versial social responsibility atau teman-teman biasanya sering meneluh seperti saya seringkali kita ini disibukan dengan kesibukan akademik jadi tugas ditambah lagi kesibukan berorganisasi tapi yang perlu teman-teman ingat adalah di adaman atau di termasih PK dunia sekarang kesibukan mahasiswa ini adalah seperti ini saja kesibukan tugas organisasi sempurnakan dengan pengabdian kepada masyarakat bisa menjadi nilai plus lagi kalau teman-teman bisa mandiri tapi tidak mengandalkan siapa-siapa lagi untuk biaya kuliahnya lagi itu adalah PR yang masih saya kerjakan sampai saat ini mungkin teman-teman juga seperti ini lalu tentang desa kenapa harus mahasiswa karena mahasiswa ini memiliki posisi potensi dan beran yang istimewa mahasiswa ini mempunyai infeksibilitas bergerak jadi tidak ada kepentingan-kepentingan lain di belakangnya yang nantinya akan mengerus ideologi teman-teman mahasiswa mungkin nantinya kalau kita akan berjumpa masyarakat kita terus seharusnya menjadi representasi dari individu yang memiliki pemirgiran dan niat yang tulus saat pengabdian tidak lagi pada kepentingan lain atau dengan menunggang kalau kata manis persidangan IU 2019 menjelas walaupun kita ditugangi yaitu adalah ditugangi kepentingan rakyat bukan begitu dari identitas secara dari identitas yang saya sampaikan tadi mungkin kita tersirat dapat menjelaskan bahwa mahasiswa ini mempunyai tanggung jawab secara intelektual secara sosial dan secara moral teman-teman itulah kurang sedikit banyak peran dan fungsi mahasiswa lalu apakah mahasiswa yang tidak memiliki tidak menjalankan fungsi dan perannya Assalamualaikum Egi Kuntan ibu mikrofonnya bisa didekatkan ke area mulut biar lebih keras atau tadi kalau pesannya bayu mungkin kipasnya agak dimatikan suara kipasnya kayaknya masuk ke sistem gitu coba lebih keras kah suaranya kalau mikrofonnya didekatkan oke ya bu nah ini lebih enak kayaknya cek cek sudah jelas oke sambil saya pegangi seperti ini aja ibu udah gak jadi oke jadi mahasiswa ini memiliki identitas tersendiri lalu apakah mahasiswa yang tidak melakukan fungsi dan perannya sebagai mahasiswa ini masih disebut sebagai mahasiswa teman-teman tentu bisa tapi sesuatu yang tidak fungsional ini adalah sesuatu yang seperti hiasan atau biasa disebut pajangan kan analoginya seperti ini ibarat kita membuat sebuah perahu nah yang nantinya akan dibuat sebagai talent kurtasi penyeberangan untuk dimanfaatkan warga-warga sekitar tapi dengan suatu alasan perahu ini tidak bisa berfungsi atau tidak bisa dimanfaatkan nah apakah benda ini akan bisa disebut sebagai perahu tentu bisa tapi tidak bisa untuk bagi talent kurtasi nah dari analogi tersebut mungkin teman-teman bisa mengertikan sendiri bagaimana dengan mahasiswa yang tidak menjalankan fungsi dan berannya tadi kalau bicara tentang desa teman-teman mungkin yang terserat dalam benda kita adalah pemuda desa di rumah tangga atau petani yang ada di desa tapi itu sebenarnya adalah persepsi klasik sebenarnya setiap di desa ini selalu memiliki potensi sumber daya manusia yang tinggi yang berkompeten lalu kenapa pemberdayaan desa atau benda desa ini identik dengan sentuhan manusia identik dengan sentuhan mahasiswa kenapa bukan warga-warganya sendiri kan begitu seperti yang saya sampaikan tadi kalau mahasiswa ini memiliki fleksibilitas gerak yang tinggi jadi tidak ada kepentingan-kepentingan lain di belakangnya mahasiswa ini juga bisa menjadi representasi dari individual yang memiliki pemikiran dan niat yang tulus tidak ada kepentingan-kepentingan lain di belakangnya tidak ada tenang-menunggang nah ini yang saya sebut sebagai posisi dan peran istimewa dari mahasiswa kepada masyarakat kalau zaman dahulu ini mahasiswa memiliki predikat yang tinggi dengan masyarakat jadi mahasiswa ini dahulu menjabat predikat sebagai predikan tertinggi masyarakat pun juga menganggap mahasiswa ini insan yang selalu sejalan dengan rakyat selalu hangat dengan masyarakat namun itu adalah kondisi pada zaman dahulu masa ketika mahasiswa dekat dengan masyarakat saking dekatnya sampai masyarakat ini menganggap bahwa mahasiswa adalah sebagian masyarakat seharusnya kan gitu namun itu adalah kondisi masa lalu mungkin teman-teman mau menonton sejarah kebelakang di tahun 1998 saat itu teman-teman mahasiswa melebur menjadi satu dengan masyarakat saat itu mahasiswa merupakan demokrasi sampai ada lagu berhutani mahasiswa nah itulah kondisi masa lalu kondisi sekarang ini adalah peran mahasiswa ini di tengah-tengah masyarakat semakin menurun menurun teman-teman mungkin salah satu penyebabnya adalah gradasi moral yang semakin lama ini semakin menggerus pemikiran dan laku mahasiswa salah satu penyebabnya adalah mahasiswa ini sekarang seringkali disebutkan dengan aktivitas belajar atau aktivitas siburan nah dari situ timbul pemikiran-pemikiran yang apatis dari kegiatan inilah yang nantinya akan mengembalikan posisi mahasiswa posisi yang hangat kepada masyarakat di posisi yang dahulu dengan kegiatan pindah desa pemberdayaan desa ini akan mengembalikan persepsi masyarakat kepada mahasiswa yang dulunya ini adalah insan yang sangat sejalan dengan masyarakat nah sehubungan dengan program pemberdayaan dan pindah desa atau biasa disebut PHB 2D ini kita semakin diwadahi semakin dimudahkan selain kita bisa mengabdi di desa mengabdi pada bangsa kita 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 ini selalu diapresiasi dengan bentuk sec 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 ya mas Egy suaranya putus-putus mas halo mas Egy atau sambil nunggu mas Egy saya pengen tahu yang di antara yang hadir hari ini dan hari ini saya minta perwakilan Ormawana apakah diantara teman-teman ini ada yang nanti semester depan akan melaksanakan KKN kira-kira ada banyak kah mungkin boleh open voice atau mungkin mau tulis di chat apakah sudah ready ini kira-kira turun desa untuk KKN setelah atau saat masa pandemi ini apakah mas Egy sudah tersambung lagi Mbak Della belum ya iya iya Bu belum sepertinya belum Masih saya hubungi Assalamualaikum semua Mas Egy saya coba mute ya nanti coba unmute mikrofonnya Waalaikumsalam Bu Puji terima kasih Bu sudah mampir mampir aja ya saya hello aja saya mau lihat banyak ini yang bersedia turun lagi ke desa yang sudah KKN boleh lagi turun lagi ini masih saya tanya sudah banyak belum sudah pada KKN atau belum iya yang belum KKN bisa dimanfaatkan tapi kalau yang sudah KKN mau pengen mengabdi lagi tidak masalah lebih keren lagi berarti Bu Puji mungkin ada saran terkait anak-anak nanti misalnya mau daftar program ini kira-kira bikinlah program yang seperti apa atau pesan-pesan lainnya atau seperti apa mungkin Bu sambil ini nunggu Egy sedang mencari sinyal sepertinya iya sebenarnya ini program baru ya Bu Yunita Bu saya kurang terlalu familiar jika memang ini yang dimaksud seperti PHBD PHBD ya sebelumnya ya atau ini berbeda sama Bu jadi tahun PHBD itu sejak tahun 2012 sampai tahun 2019 namanya PHBD tapi karena 2020 ini punya kebijakan kampus merdeka makanya diganti namanya oh punya penamaan kan ya sama ya Bu iya ya ini saatnya kita berkontribusi nyata gitu ya terutama seandainya bidang keilmuannya itu sesuai kita langsung memanfaatkan gitu nah yang pernah dilaksanakan dulu salah satu yang saya ketahui itu seperti anak jurusan teknik mesin itu ada di daerah malang selatan itu daerah yang benar-benar kekurangan air nah jadi menggunakan teknologi di teknik mesin dia menggunakan pompa besar gimana caranya supaya air yang ada di gunung atau di salah satu sumber yang ada itu bisa mengalir ke masyarakat yang saya tahu seperti itu itu jika yang di bidang keilmuannya nah ini jika teman-teman ingin berkontribusinya bersama-sama ya langsung aja di mix bidang keilmuannya yang berbeda kita melaksanakan kegiatan yang sekiranya bisa dimanfaatkan nyata oleh masyarakat ini kan harus ada hasilnya gitu kan Bu Yunita ya bisa berupa sistem bisa berupa produk jadi harus benar-benar kontribusinya itu nyata ini sebenarnya tantangan buat adik-adik BEM ini untuk menunjukkan kontribusi nyata kepada umat harus turun BEM minimal satu harus masuk mana ada Pak Pres BEM ya saya hadir Bu oke ayo Mas Bayu minimal satu ada yang bisa berkontribusi jika ada lebih dari satu malah lebih keren lagi ngomong boleh oh boleh banget wah ada Pak Anik juga hormat gerak silahkan ya Pak silahkan ini buat menyemangati teman-teman ini adalah salah satu contoh produk ini adalah salah satu produk mahasiswa WISI yang kemarin baru diwisuda saya beritahakan bahwa omset di kanal ini dalam tahun 2019 kemarin itu kurang lebih sekitar 450 juta ini juga dari petani yang videonya saya bukakan tadi inilah produk dari WISI saya sharing ya oke Pak manggota ntar biar enak tak buka baru aja bios besar yuk oh gak muncul nah inilah produknya sudah kelihatan halo halo enggak kelihatan pak belum enggak belum oh belum bentar ternyata saya belum share ya Allah oh di belakangnya Pak ini alat apa itu pak ini alat kopi nah sendiri itu hasil phpd atau hasil industri pak ini hasil turun dari langit enggak ini ini contohnya produknya punyanya WISI yaitu sebuah kanal berupa kiosdesa.co.id ini adalah proyek tugas akhir saya sengaja membiarkan produk ini akan dilirik oleh siapa selama satu tahun ternyata enggak ada yang lirik ya sudah akhirnya saya pakai baru saja perbarui untuk bayar hostingnya karena berakhir tepat kemarin dari jumat kemarin itu tepat berakhirnya nah ini berapa kalau ditanya berapakah omset dari dari ini kemarin itu kita menjual berhasil dengan ini kiosdesa ini kita berhasil menjual 150 ekor kambing dengan rata-rata per kambing itu 2,5 juta sedangkan di tahun ini kita sudah berhasil menjual sekitar 118 kambing dengan rata-rata kita turun kalau kemarin 2,5 juta sekarang kita turun 2 juta berikor loh kok turun pak itulah sebuah sistem jangan sampai kalian bikin sistem tahun sekarang itu 2 juta tahun depannya itu 2,5 juta berarti sistem gagal tapi dengan sistem ini petani untungnya tetap nah ini yang perlu kita perbaiki dari tahun ke tahun komunitas saya berupa Purifam Living ini kalau kanal ininya ternaknya ternak kita tapi ada juga kopinya jangan khawatir kopi juga ada ternak juga ada dan kanal ini free untuk mahasiswa wisi karena memang ya memang ini punya wisi pada hakikatnya cuman kalau berhadapan dengan saya ini adalah kanal yang saya lepas di dunia nyata sehingga tidak sembarang orang atau tidak sembarang anak bisa langsung tiba-tiba masuk di sini saya akan melakukan screening yang cukup ketat berdasarkan market dan berdasarkan dunia nyata enggak dunia pendidikan yang berbasis laporan dan foto-foto saja saya enggak butuh foto-foto saya butuhnya itu real gitu enggak apa-apa enggak usah foto yang desa itu enggak perlu di blow up jadi lebih menarik itu enggak biarkan alami ya pedesaan itu adanya seperti itu tapi yang perlu kita angkat adalah di desa itu bisa menghasilkan produk yang kelasnya internasional pulang lebih seperti itu ya anak-anak saya stop sharing saya kembalikan ke bukuji saya izin ngeracik kopi kembali kalau ada pertanyaan silahkan saya dengar itu gimana saya membantu menjualkan produk desa gitu ya pak oh enggak jadi kalau cuma membantu kayak ternak anesia langsunglah sebut aja tanihub agro itu sudah biasa itu adalah belantik-belantik analog yang berubah bertransformasi menjadi belantik digital kalau di kami itu adalah petaninya dicerdaskan nah ini kasih contoh aja biar kelihatan say hello mas Uul Uul nah lihat yang saya ajarkan saya ajarkan ngeramu kopi nah nanti kita nyari rasionya bareng jangan pelit ilmu ya mahasiswa itu enggak boleh pelit ilmu kasih resepnya semua ke mitra kalian ini seawak kalau kita ngasih satu dapatnya itu sepuluh yakin aja ya enggak sudah enggak zamannya kalian ngekip-ngekip oh ini dimen kalau ada orang tanya saya ini lokasinya menyesai tunjukkan lokasinya itu berapa dosen UISI yang sudah saya bawa ke Kediri mungkin Bu Yunita sudah pernah saya ajak ke sana malahan enggak apa-apa saya open sekali jadi intinya adalah yang belum digarap dengan sistem seperti ini bisnis kalian tidak akan disalip oleh orang lain karena membangun bisnis ini minimal kalian butuh waktu paling cepat tiga tahun jadi kalau orang kalian akan orang lain akan meniru kalian itu dia startnya itu tiga tahun kalian punya masih ini kalau kalian bershare seperti ini membagi seperti ini insya Allah ide jaringan itu makin akan tambah bukan makin berkurang sudah yakin saja tentang hal itu dan yang tentunya transfer uang juga nambah sih jangan sampai melakukan hal ini transfer uang nggak nambah itu enggak insya Allah pasti nambah jangan khawatir tapi enggak mungkin ini diselesaikan dalam akuran waktu cuma satu tahun Pak Anies saja di kopi ini butuh waktu lima tahun baru punya alat dan bisa berproduksi kapasitas kurang lebih satu bulan setengah ton dengan alat di belakang ini nah apakah Pak Anies yang ngerosting enggak ya ini ini ada roster saya itu ada Pak Ap tul menrelasi dari singgahan jocokan yang punya kelompok belajar ini sedang kita mau mengembangkan bagaimana kalau jualan kopi di tempat-tempat wisata tapi kita bikin konsepnya ini baru mau kita launching namanya long cargo baik jadi kita desain sepedanya yang semenarik mungkin nah itu kurang lebih seperti itu intinya adalah desa itu tempatnya bundi-bundi uang jadi jangan sampai dari 41 orang termasuk Bu Yunita dan Bu Puji tidak punya cita-cita ingin jadi seorang petani karena petani itu domainnya ada dua on farm dan off farm kalian boleh ada di off farm kayak Pak Ani gini apakah on farm enggak mungkin Pak Ani ngajar Pak Ani selalu ada di off farm enggak mungkin di on farm off farm itu berarti saya ngopeni setelah pasca panen sampai ter-deliver ke konsumen dan biar Pak Ani itu bisa ngajar siapa yang melakukan itu semua dilakukan oleh petani enak toh kita kecipratan dikit-dikit 1 x 10 itu sama dengan 10 x 1 itu saja yang perlu kita cermati jadi jangan serakah-serakah maksudnya apa kalau kalian sendirian itu kalian handle sendiri mungkin lakunya cuma 1 tapi untungnya 10 tapi kalau kalian jamaah memang kita dapat porsinya cuma 1 tapi lakunya 10 nah itu bedanya ya sudah istilahnya kalau orang muslim itu gusti Allah enggak usah diajarin matematika sudah pandai dengan sendirinya dia maha apapun oke lanjut saya ini ya berkolaborasi ya Pak ya bukan saatnya berkompetisi ya betul walaupun ya misalkan di desa itu saya juga melakukan kompetisi tapi sehat ya Bu Puci ya jadi misalkan ada di 2 kelompok tani satunya KSM Lamor Kelut Sejahtera dengan tagline produknya ini kopi kelut tapi ternyata lah ini sedang mana si mesin ya saya tanya Pak Ani tuar malam minta diajak tuh Pak ke Kediri Pak omong go enggak ada masalah tetapi pesen saya yang tadi sekali kalian terjun jangan main-main karena saya beberapa kali membawa orang ternyata punya pemikiran kapitalis kalau dengan petani itu petani itu makhluk yang paling merdeka loh dia enggak seneng bener-bener yang dihadapkan di kita bukan orang ngomongan bisa kamu dibawain celurit gini baiklah apa kamu itu sama kayak ini pas kom enggak mobil bentar cermet itu itu ya jadi mau belajar tentang kopi ngerosting kopi silakan datang di jalan sunan kudus nomor 14 tuban mau belajar tentang kambing mau belajar tentang minyak atsiri silakan Pak Ani dengan senang hati akan memberikan semua yang Pak Ani tahu tapi Pak Ani tidak bisa meminta kalian untuk berbisnis juga karena pada hakikatnya usaha itu tidak bisa diajarkan dia hanya bisa dicontohkan saja saya akan memberikan contohnya kalau Anda enggak suka ya enggak usah dipilih orang itu seleranya beda-beda kok jadi enggak ada salahnya ya kalau saya enggak suka di desa pak saya lebih suka di kota ya enggak apa-apa tapi intinya sebisa mungkin begitu ya gimana Bu Puji? Pak Ani kalau bimbingan anak-anak bersedia juga kan Pak kalau cuma diskusi kalau cuma diskusi is oke tapi kalau dicantumkan namanya ini yang agak berat nah ini ini yang intinya adalah kalau ada yang mau bimbingan dengan saya itu enggak ada masalah monggo monggo enggak Bu oke catat Buyun ini kayaknya Mas Aki sudah datang silahkan dilanjutkan ibu enggak jelas suaranya aku oh lebih baik oke sekalian saya pamit ya mau mempersiapkan acara informasi buka ini setelahnya buyun mohon maaf buyun ya ini monggo terima kasih banyak sehat-sehat ya kalau kalau kami ada mau tanya saya ini saya sembari monitor anak-anak ini soalnya yes monggo semua Assalamualaikum kamu Arabi kamu Jose oke bisa saya lanjut sudah jelas suara saya Lila teman-teman iya sudah mas iya sudah sedikit nyambung sedikit nyambung paparan saya tadi sehubungan dengan program ini kan program holistik pembinaan dan pembinaan desa biasa disebut PHP 2D ini kita semakin duadai ini adalah keberuntungan bagi saya saya yang sampai sekarang ini menuguni kegiatan sosial dan masyarakat ini mendapatkan dukungan jadi ada support dari kampus juga ada apresiasi jadi nanti kegiatan apapun yang kita lakukan terkait pembinaan desa atau kembali kepada masyarakat ini diapresiasi dengan bentuk dikonversikan kepada dalam bentuk SKS mata kuliah jadi kan lebih enak lagi jadi serta dengan program-program seperti ini peran sebagai mahasiswa ini semakin dioptimalkan kan banyak peran mahasiswa ini seperti agent of change agent of value item stock dan lain sebagainya tapi harapan saya dengan program seperti ini teman-teman harusnya lebih dapat mengimplementasikan lagi mungkin ada teman-teman lain yang sedikit apatis karena mereka memang belum pernah merasakan bagaimana asiknya terjun di desa terjun dengan masyarakat mungkin teman-teman lain bisa jadi pengubah pola pikir yang sebelumnya ini mengubah cara pandangnya yang dahulu ini hanya kuliah ini untuk mencari nilai kesuksesan dan kesehatan secara individu kita ubah untuk berkontribusi jadi kesuksesan dan kesehatan yang kita perolahin nanti kita salurkan untuk distribusikan kepada perkembangan bangsa mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mohon maaf tadi ada pemadaman jadi sinyalnya terpotong terputus oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih mas Egi untuk teman-teman semua silahkan mempersiapkan pertanyaannya bisa disimpan dulu nanti dituliskan di kolom komentar selanjutnya ada materi ketiga yaitu mengenai teknis dari pengisian proposal PHP 2D ini kepada Bu Ani waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih kepada itu Bu Junita maaf Bu saya mau komen tadi untung Pak Aninya belum nyalain maaf Bu saya belum serapan Bu ini ayo ini makan siang loh ini harusnya oke bismillahirrahmanirrahim saya off camera dulu biar sinyalnya bagus ya salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Pak Ani Pak Presbem yang juga saya banggakan juga Egi aku Pak Menteri dan teman-teman semua disini Alhamdulillah isi koma hadir diberikan kesehatan sama Allah sehingga sampai detik ini ada sekitar 43 teman yang join semangat juga ya untuk Mbak Dela nih sama Mbak Kalu nah hari ini Bu Yunita akan sedikit sharing terkait program baru dari bukan baru ya program dengan nama baru yaitu sosialisasi program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa atau yang disingkat dengan PHP 2D jadi kalau mau gampang mengingatnya adalah jangan sampai di PHP ya PHP ya paham ya PHP-nya ya memberi harapan palsu jadi kita berharap kita kalau nanti keterima sebagai mahasiswa yang mantik bisa turun ke desa tidak hanya memberikan PHP program-program yang tidak efektif tapi memang harus diberikan program yang tepat sasaran yang spesifik yang mungkin juga berkelanjutan untuk 2D 2D ini gambarannya adalah desa yang masih belum 3D oke boleh dilanjutkan Mbak Nindi slide saya terkait PHP 2D ini nah dulunya PHP 2D ini dikenal dengan namanya PHBD atau program Hibah Bina Desa dimana dikti ini sudah melaksanakannya sejak tahun 2011 namun sayangnya memang sampai tahun kemarin UISI belum ada yang join sama sekali nah PHBD sendiri itu adalah kegiatan pembinaan dan juga pemberdayaan masyarakat desa dimana yang melakukan subjeknya disini pasti gak bisa perorangan kan untuk membina desa Pak Ani tadi sudah cerita beliau gak hanya sendiri tapi juga dibantu oleh beberapa teman-teman lainnya beliau karena bidang ilmu Pak Ani juga akan dikatakan kita harus saling bantu makanya ini PHBD PHP 2D ini adalah harus disubmitkan atau yang mendaftar itu atas nama Ormawa Ormawanya ini siapa Bu dalam definisinya boleh ikatan organisasi mahasiswa sejenis atau mungkin kalau kalian istilahnya ada ikatan keluarga mahasiswa tuben UISI kalau saya dulu organisasi mahasiswa Surabaya dari IPB itu yang pertama ikatan organisasi mahasiswa sejenis atau mungkin yang sifatnya seperti UKM UKM teater UKM voli UKM voli pun boleh melakukan kegiatan PHP 2D ini termasuk juga yang sifatnya lembaga-lembaga eksekutif seperti BEM SEMA atau kalau yang di kampus besar ada kan BEM fakultas boleh BEM Prodi boleh BEM KM boleh nah ada pun tahun ini temanya adalah terwujudnya mahasiswa yang berdaya saing melalui kolaborasi dalam pengembangan masyarakat desa di era industri jadi kalau yang Pak Andi katakan program ini kira-kira sebenarnya tujuannya seperti apa sih boleh slide berikutnya Mbak Nindi jadi memang program ini itu waktunya pendek pendek memang makanya kalau benar-benar untuk membantu mengatasi permasalahan desa itu saya yakin mungkin baru paparan awalnya walaupun memang ini adalah salah satu dari tujuan kegiatan PHP 2D ini tetapi yang lebih dikuatkan itu sebenarnya adalah yang poin kedua ini bagaimana mahasiswa dalam hal ini memang dilatih untuk melakukan kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui tim kerja yang solid ini makanya memang sasarannya adalah ormawa gitu sasarannya ormawa dan juga seperti yang tadi definisinya memang lebih ke arah mahasiswanya dulu tapi tetap kita juga pengen dari dikti saya juga sudah ikut sosialisasinya kemarin dari salah satu reviewernya bahwa memang ya selain memang karena dikti mahasiswa kita juga tentunya berharap ya tadi seperti benar sekali yang Pak Ani katakan ya mungkin nanti bisa biar mahasiswa itu ketika lulus tidak bergantung dengan ijazah tetapi sudah mulai bisa bergerak mandiri tadi melalui yang salah satunya lewat kegiatan PHP 2D ini yang dengan perdayaan desa oke tujuan lainnya memang ini kita membina suatu desa itu tidak bisa sendiri makanya perlu ada kemitraan dengan stakeholder jadi kegiatan ini tidak bisa murni hanya mahasiswa turun ke desa saya yakin dengan waktu yang sempit dengan kita keilmuan kita juga terbatas itu ya tadi itu hanya angan-angan maka ini juga program ini mendorong mahasiswa ikut menjalin kerjasama jejaring sekedar nanti jejaringnya dengan sebutlah misalnya ini kan nanti mau pilgup nih nah kita mau nih memberdayakan desa ini yang mungkin belum bisa terkait pilgup yang bagus nah kita kerjasama sama mungkin dinas dinas kominfo atau mungkin kerjasama dengan tidak harus stakeholder-nya ini tidak harus pemerintahan bahkan bisa hal kecil misalnya misalnya ini memberdayakan masyarakatnya misalnya Pak Ande tadi ya terkait sapi atau kambing nah kita bisa memberdayakan orang-orang yang terkait yang punya usaha warung makan yang mungkin menghasilkan banyak sisa produk olahan tangannya yang mungkin nanti bisa kita jadikan makanannya si kambing atau kompos yang nanti diputar ulang jadi tujuan lainnya dan memang salah satu ciri dari program ini yang lolos dia harus punya kemitraan oke kemudian yang tujuan keempat nextnya semoga nanti ya pasti semua kampus pasti pengen dikenal sebagai kampus yang peduli rakyat nah salah satunya bisa diinisiasi dengan terbentuknya desa binaan kampus dari program PHB 2D serta ini yang penting juga tadi sudah terima kasih lagi sudah menyampaikan dengan adanya kebijakan pak menteri terkait kampus merdeka sekarang berbagai kegiatan itu bisa dikonversi sebagai mata kuliah jadi gak ada cerita anak-anak yang oh kampus akademisnya bagus tapi gak punya waktu untuk organisasi ataupun sebaliknya karena kebijakan kampus merdeka ini mendukung kita untuk juga memberikan kontribusi yang baik bagi akademi kita dan juga organisasi kita jadi ini sangat bagus untuk diikuti bisa slide berikutnya nah oke tujuan spesifiknya memang adalah untuk mahasiswanya mampu menumbuhkan rasa peduli dan kontribusi kepada masyarakat di desa jadi outputnya memang buat ini meningkatkan soft skill kalian mungkin bukan juara seperti kata pak cip tapi bagaimana meningkatkan kualitas diri biar lebih baik biar lebih baik sehingga desanya yang dibina lebih aktif mandiri bisa berwira usaha dan juga sejahtera oke bisa selanjutnya nah kegiatan PHP 2D ini kalau pak Ani ini memang beliau tadi menyeritakan terkait yang bidang pertanian memang tapi saya yakin pertanian itu juga luas kan bahkan bisa sampai menyelesaikan pengentasan kemiskinan kalau ketika nanti kalian mengajukan proposal PHP 2D topiknya bebas disini bisa juga terkait kesehatan misalnya di daerah tersebut banyak yang anak bayinya mengalami stunting atau ibu hamilnya yang banyak permasalahan di zina itu bisa diantikan topik atau yang terkait pendidikan misalnya banyak yang tidak memahami kuliah daring kalau yang sekarang masa pandemi ini atau mungkin yang mungkin tidak punya perpustakaan nah itu bisa jadi contoh-contoh ruang lingkup kegiatan yang bisa kalian berikan peningkatannya di desa bahkan misalnya energi boleh kemudian permasalahan lingkungan misalnya pengelolaan sampah atau mungkin misalnya ada suatu wilayah mereka punya tanaman khas kemudian tanaman khasnya ini tidak diberdayakan itu bisa terkait keaneka ragaman hayati atau terkait mitigasi bencana misalnya daerah ini bagus bu pertaniannya sawahnya tapi selalu kena banjir nah bagaimana caranya biar tidak terkena banjir berarti ini terkait mitigasi bencana atau terkait budaya dan seni jadi mengembangkan kelompok desa misalnya kelompok desa ini bu tiap hari kamis malam itu punya kegiatan mungkin ada persembahan apa wayang atau apa yang menarik yang bisa dikembangkan yang tetap bisa diberdayakan diajarkan ke anak-anaknya nah ini berarti yang terkait budaya dan seni atau industri kreatif misalnya bentuknya kerajinan tangan kemudian misalnya oh daerah ini bu itu pengampil pembuat anyaman anu bu boran yang buat segoboran bu bakul boran nah gimana ya caranya biar ini dikembangkan industri kreatifnya biar penjualannya sampai internasional atau mungkin gak hanya sekedar jadi boran untuk nasi tapi bisa untuk hiasan dinding untuk gantungan kunci nah ini bisa masuk industri kreatif atau mungkin pariwisata pengembangan spot-spot khusus di desa mungkin waduk mungkin kemudian ada taman dan sebagainya ataupun ini manufaktur manufaktur ini manufaktur ini bisa juga termasuk dalam hal ini manufaktur kan kayak apa yang namanya produksi masuk misalnya produksi gimana caranya banyak kemudian pabrik-pabrikan telur asin atau mungkin manufaktur yang sifatnya pokoknya produksi manufaktur ini nah terkait kegiatan yang menjadi ruang lingkupnya disini memang yang disarankan dipilih adalah yang sifatnya strategis dan berkelanjutan jadi walaupun nanti program ini hanya dilaksanakan sekitar 4-5 bulan proposal yang dinilai baik adalah jika punya potensi keberlanjutan artinya mungkin next multi-years jadi bisa dilakukan beberapa tahun itu itu akan sangat dipilih untuk jadi program yang akan didanai dimana selain dia disini punya potensi yang dipilih juga yang spesifik jadi ketika nanti kalian mengajukan proposal jangan terlalu luas misalnya meningkatkan pemberdayaan petani kopi itu luas sekali seperti panggilakuan itu luas dan tidak bisa hanya 5 mungkin dari hal yang spesifik dulu misalnya penanganan hamanya dulu kah atau kalau sudah selesai di masalah hulunya di masalah hilirnya misalnya lebih kepada pas kapanen kopinya kah dia enggak busuk atau kemudian gimana caranya bisa bikin kopi luas yang enaknya nah spesifik gitu dimana selain punya potensi berkelanjutan dan spesifik juga punya roadmap yang jelas artinya punya ini nanti dikerjakan oleh siapa kerjasama dengan pemerintah kah dengan perguruan tinggi kah atau siapa stakeholder yang ada hubungannya jadi harus harus menjelaskan hal-hal itu nah ada catatan penting disini bahwa nanti ketika kalian menjelaskan kegiatan yang akan kalian lakukan di desa itu adalah kegiatan yang ready artinya bukan penelitian jadi walaupun jadi kayak misalnya mengembangkan terkait proses roasting tadi kayak Pak Ani yang ceritakan tadi itu bukan kalian dari apalas walaupun misalnya boleh tadi Pak Ani sempat kita tentukan formula itu kan hanya sedikit ya tapi gak jadi poin utama poin utamanya termasuk adalah selling tadi tapi kalau kalian masih coba-coba kita cari mesinnya dulu kita coba dulu nah waktunya dalam 5 bulan itu habis untuk penelitian artinya gak akan bisa berhasil proses pengabdian dan pengembangannya sehingga diingatkan ini bukan penelitian dan diharapkan inovasi yang akan diterapkan itu inovasi yang jadi dan dikuasai kemudian tambahannya lagi terkait ketika menjelaskan jadi disini beda program PHP 2D ini dengan kalau kalian gambarkan KKN yang kalian harus ke daerah 3T yang harus lewati gunung lembah gak dekat sinyal justru program PHP 2D ini disarankan desanya yang mudah diakses pada saat dan pasca pelaksanaan jadi bisa juga mungkin kalian ngambilnya misalnya lubut saya gak di desa saya tinggalnya ada nanti salah satu proposal itu yang kepilih adalah desa bedilan itu di gersek kota tapi dia lolos karena memang masyarakatnya perlu hal itu dan ya namanya tetap desa jadi gak harus yang tadi 3T terluar terpencil terterter yang bagiannya jadi intinya daerah yang ya desa yang mudah dijangkau dan memang membutuhkan adanya sentuhan mahasiswa dalam program PHP 2D oke bisa selanjutnya nah siapakah yang berhak mengusulkan yang berhak mengusulkan adalah Ormawa jadi ini nanti atas nama Ormawa dalam proses pengusulannya apakah satu Ormawa hanya satu setelah saya dapatkan info dari reviewernya semalam semalam ternyata boleh dari Prof Uyu dari UPI Bandung ternyata boleh satu Ormawa itu mengusulkan maksimum adalah dua proposal tetapi dua proposal itu tentunya disarankan agar tidak sama desanya tidak sama topiknya gitu tapi ya baiknya kan kalau kita punya banyak Ormawa kenapa harus satu Ormawa saja maka kita berdayakan pula teman-teman Ormawa lainnya nah dalam pengajuannya itu proposalnya sekurang-kurangnya minimalnya adalah 10 dan harus dari dua angkatan berbeda hanya ini aturannya dari diktinya pokoknya yang harus diambil adalah minimal 10 tapi enggak boleh maksimal 20 jangan kebanyakan kalau kata Prof Kuyus semalam adalah mungkin kisaran antara 10 sampai 15 12 itu sudah oke tapi kalau lebih dari itu pun dirasa kurang efektif karena nanti pembagian tugasnya tidak baik nah yang batasan lainnya adalah harus dari dua angkatan berbeda tidak ada informasi terkait jurusan tapi kalau kalian banyak jurusan itu akan lebih baik karena apa berarti menunjukkan keilmuan yang saling membantu tapi kalau memang ternyata dari satu jurusan yang sama ya enggak salah karena aturan dari diktinya hanya terkait angkatannya yang berbeda jadi jangan dengan teman sekelas aja at least harus dengan ada adik kelas atau kakak kelasnya kemudian nanti menyertakan surat pernyataan kesediaan kerjasama dari masyarakat di tangan-dangani oleh kepala desa dilengkapi dengan hasil survei jadi memang harus sesuai programnya ini dengan apa yang memang kalian butuhkan maka perlu adanya survei dan karena ini kita memelukkan di desa maka memang harus minta izin dulu dari bapak kepala desanya dan masyarakatnya melalui surat ini kemudian harus memiliki dosen pendamping saya yakin disini dosen-dosen UISU juga bersedia termasuk Pak Ani atau mungkin Bu Yunita dan Bu Puji insya Allah kami bisa membantu ya walaupun dengan keterbatasan keilmuan ya mungkin ya nanti saya pun ketika disuruh misalnya disuruh mendampingi terkait ada permasalahan kalau saya gak ngerti pasti akan saya tanyakan sebagai dosen ke teman-teman yang mengerti sehingga tadi ilmunya jangan dikelit-kelit lah oke berikutnya teknisnya adalah ini pakai proposal jadi bikin proposal kayak PKM kalian bikin proposal adalah terbelakang dan sebagainya nanti sedikit saya ceritakan itu adalah tidak lebih dari 15 halaman ini tenang saja ini sudah saya buatkan draftnya jadi kalian tinggal menggunakan draft itu untuk kalian editkan menggunakan Bahasa Indonesia ada kelengkapan administratif nah rancangan biayanya adalah 40 juta jadi ini sangat besar sekali karena memang tadi untuk membangun desa mungkin kalian merasakan yang KKN kemarin 3 minggu hanya dikasih uang 1 juta setengah gak dapat apa-apa nah ini kalau kalian memang mau untuk berkembang ini bisa nih 40 juta bisa di maksimum diberikan untuk kegiatan PHP 2T nah semua nanti pengajuannya diunggahkan online dimana gak ada batasan dari kampus itu berapa proposal jadi kalau kayak KBMI itu kan proposal WC hanya bisa mengirimkan 10 nih nah kalau yang di PHP 2D itu gak ada saya punya catatan kalau kita tuh punya 32 Ormawa jika masing-masing Ormawa mengajukan 2 proposal ada 64 it's okay jadi sangat besar peluangnya untuk kalian mengajukan ini tetapi memang ini saya juga mohon maaf deadline-nya adalah 30 Juni alias Selasa Besok tapi tenang saja saya rasa dengan kalian juga di rumah pemerintah desa yang juga terbuka kalian juga bisa langsung survei dan sebagainya serta saya sudah cukup bantu nanti bisa tanjukan kelengkapan administrasinya bisa kita sangat bantu dari tim kemahasiswaan sangat memungkinkan sekali bagi kalian untuk tetap join walaupun kita baru hari ini sosialisasi dan deadline-nya adalah Hati Selasa oke bisa selesai selanjutnya oke ini sistematika proposal-nya bisa minta dibukukan sebentar yang tulisannya 2 underscore draft proposal gitu file-nya nah ini nanti semua termasuk draft-draft proposal dan surat-suratnya ini bukan yang word yang file-nya word oh belum dibuka kayaknya huruf depannya eh huruf depannya nama file-nya ada tulisannya 2 nama file-nya 2 pokoknya tulisannya angka 2 gitu depannya kok enggak ada ya tidak belum Bu Yunita kirim ke saya sudah belum dah iya Bu belum sebentar saya mendadak bingung oke begini nis kepo ya oh ya mbak bisa buka di kolom chat itu saya klik saya berikan link google drive-nya coba di klik di situ mbak nini operatornya iya Bu saya buka Bu sebentar jadi nanti yang teman-teman hadir di sini ini yang alamat panjangnya yang https drive-google.com nanti ada alamat yang pendeknya di dotly slash ini huruf besar semua ya panduan thp2d apa itu namanya ya dari setengah terus kemudian 2020 sudah mbak nindi yang 2 underscore ya ya 2 underscore itu jadi itu nanti saya sudah buatkan draft proposalnya kalian bisa langsung menggunakan file itu tapi di situ masih saya berikan tanda-tanda warna merah kemudian ada warna kuning itu artinya yang harus kalian maksudnya jangan dipakai yang kalian hapus nah di proposal itu yang saya ingat ini yang pertama adalah terkait latar belakang latar belakang itu kalian yang Pak Ani ceritakan tadi itu sebenarnya adalah data yang sangat bagus jika kalian punya permasalahan di desa yang mau kalian angkatnya seginis dengan permasalahan Pak Ani yang misalnya desa itu menghasilkan suatu produk pertanian tapi kemudian tidak punya upaya untuk bagaimana biar memotong rantai supply chainnya nah ini adalah proposal program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa jadi ini pertama nanti kalian silakan dituliskan judulnya judul yang spesifik jelas langsung ke bawah berikutnya ini oke nanti kalian tuliskan itu adalah minimal 10 orang termasuk ketua nama ketuanya oleh itu nimnya ya maksudnya itu terus angkatannya tahunnya bisa langsung ke bawah lagi kemudian nanti di halaman pengesahan silakan diisikan sesuai dengan yang diminta itu sudah saya seberikan kisarannya waktu pelaksananya juga sekitar 5 bulan Juli ini sampai November kemudian nah di kolom tanda tangan nanti ketika kalian butuh ini di apa namanya di pedomanya pun tidak yang untuk disini tidak dituliskan harus jadi boleh tanda tangan elektronik nah disini ketika kalian tiba-tiba mengajukan silakan dilengkapi bagian ini proposal dan lainannya dikirim atau mungkin kalau belum selesai semua boleh bagian proposalnya dulu dikirimkan ke email ke mahasiswa nanti akan kami tanda tangan nih oh iya nanti mungkin harus saya kasih dulu yaitu yang pimpinan itu yang yang kanan ketua tim yang kiri itu pemimpin organisasi mahasiswa jadi atas nama misalnya atas nama himatrian kayak saya apakah ketua himatriannya harus ikut sebagai anggota tidak harus tapi tetap ini adalah membawa nama himatriannya kalau bisa ketua timnya memang part dari himatrian walaupun mungkin anggota timnya enggak semuanya anak himatrian enggak masalah itu tapi ini nanti tetap memang membawa nama Ormawa jadi ini ketua timnya terus pimpinan organisasi Bukuji ya Kepala Direkturat Kemasukan Kalumenian boleh dilanjutkan Mbak Nini nah ini tadi yang saya jelaskan jadi di latar belakang itu harus jelas masyarakat yang disasar itu siapa potensinya apa kondisinya apa dan deskripsikan hasil surveinya jadi sejelas-jelasnya termasuk jadi jangan kayak kalau kalian kakak itu kan sering tuh hanya mencantumkan prosedur desa enggak hanya seperti itu tapi kalau perlu narasikan paragraf enggak apa-apa karena disini format proposalnya spasif 1 maksimum 15 halaman jika memang sampai ada kasus-kasus khusus ceritakan dan kalau perlu berikan informasinya biar menarik dalam bentuk tabel atau gambar itu saya sudah masukkan misalnya kayak contohnya tabel ini judul aja ya contoh tabel pekerjaan pendapatan kemudian ada tabel masing-masing atau terus membawa lagi mbak ninding itu misalnya cara menampilkan terkait gambar jadi di bagian satu latar belakang tunjukkan benar apakah desa yang mau kalian ambil ini bermasalah di spesifiknya itu kalau memang yang mau kalian ambil adalah parinsata ya jelaskan terkait parinsatanya secara detail misalnya jalan akses ke desanya bagus bu ininya bagus kok gak didukung dan perlu ada jelaskan berbagai alasan sehingga kalian itu perlu melakukan program itu di desa itu atau kayak Pak Ani tadi yang paling simpel tadi kambing tadi ini banyak kambingnya sehat-sehat ini makanannya tersupply tapi kita gak bisa pemasarannya nih nah makanya perlu kalau yang kayak Pak Ani sistemnya adalah tadi membuat simpelnya adalah website keus desa tapi gak hanya sekedar buat website-nya kan ada pemberdayaan masyarakatnya diterdaskan nanti kalau ditinggal Pak Ani bagaimana anu seterusnya nah itu yang dilakukan oke bisa lanjut seterusnya Nindi halaman berikutnya setelah latar belakang terkait termusan masalah jadi ya dijelaskan terkait apa sih yang mau diangkat untuk kita selesaikan masalah apa yang harus kita selesaikan dari berbagai latar belakang tadi dijelaskan ya disini ya saya dirumuskan kalau perumusan masalah ini biasanya poin kemudian berikutnya adalah tujuan tujuan ini menjawab perumusan masalah jadi dan tujuan ini harus terukur misalnya ini meningkat membentuk TN programnya paling gampang tadi kan yang saya butuhkan Pak Ani ya menghasil membentuk website untuk penjualan atau pemasaran dalam jangka waktu misalnya bulan Juli atau bulan Mei misalnya nanti diharapkan dengan omsetnya penjualan pertama 100 ekor misalnya jadi harus jelas terukur gitu dan memang tujuan yang dihasilkan adalah tujuan yang merupakan kondisi baru jadi ya memang awalnya dengan adanya program kalian di desa itu itu memberikan hal yang baru sehingga masyarakat terbantukan jadi bukan bukan apa ya kayak misalnya sudah ada kambingnya sudah ada kandangnya dan hanya masalah ngecat kandang kambing nggak ngecat doang tapi ada inovasi barunya dari kandang kambing itu tadi oke setelah itu setelah tujuan ada indikator keberhasilan jadi ini nanti makanya diminta spesifik sama diktinya ini adalah bagaimana perubahan yang terjadi indikatornya apa apakah ada pengetahuan yang berubah kemudian apakah ada perubahan fisik kalau memang ada perubahan fisik dijelaskan kalau tidak ada ya diinformasikan aja sampai sejauh mana perubahannya termasuk juga terjalinnya kemitraan dengan berbagai pihak jadi tadi ini nanti akan kerjasama dengan misalnya dengan kampus juga nggak apa-apa hanya mungkin baru sekedar sosialisasi nanti kerjasamanya terkait narasumber atau kerjasamanya tadi terkait misalnya dengan usaha dagangnya untuk penjualannya atau kerjasamanya terkait nanti tim IT-nya apa untuk membantu pengembangan website-nya nah ini harus ada indikator yang jelas setelah program ini akan seperti apa oke berikutnya lagi Mbak Mindi oke luaran yang diharapkan jadi luaran yang diharapkan ini ada lima memang yang diharapkan sama di sini yang pertama adalah nanti pasti ada outputnya berubah kayak buku jika memang ada nanti outputnya dalam buku nah ini nggak hanya dituliskan 1, 2, 3, 4, 5 tapi dijelaskan misalnya satu manual atau panduan aplikasi teknologi produk misalnya tadi adalah produknya misalnya kalau kayak Bu Yun misalnya produk kritik simping non-additif misalnya itu saya jelaskan nanti manual ini berisi informasi apa apa dan seterusnya terkait inovasinya tadi kritik simping apa itu dijelaskan jadi ini nggak hanya ditulis 1, 2, 3, 4, 5 tapi dijelaskan termasuk di sini nah ini permintaannya dikit adalah publikasi media massa ini nggak usah dia anggap bingung simpelnya adalah kalian bikin video uploadkan di youtube itu juga bagian dari publikasi media massa atau kalau kalian sempat misalnya beruntung lah diliput oleh Jawa Post oh anak-anak Wisi ketika masa pandemi turun ke desa nah itu juga bagian dari publikasi media massa oke kemudian manfaat kira-kira program ini nanti bermanfaat untuk siapa saja dan jelaskan manfaatnya ke mahasiswa apakah hanya memberikan pengetahuan pengetahuannya sebatas apa pengalaman apa atau ke masyarakatnya masyarakat siapa dan seterusnya misalnya kayak ke anak SD yang belajar membaca jelaskan kira-kira nanti sejauh apa manfaat itu bagi dirinya oke kemudian gambaran umum masyarakat jadi ini ya hampir sama kayak latar belakang tapi lebih kepada poin masyarakatnya misalnya jumlah orang yang nanti akan terlibat kemudian tokoh yang terlibat jangkauan wilayah luas lahan uji detail ke sub apa namanya objeknya termasuk permasalahan yang dihadapi nah kemudian yang berikutnya dalam metode pelaksanaan karena ini dilakukannya mulai bulan Juli sampai November kalau nanti misalnya kalian ada program yang sifatnya online itu gak apa-apa jadi agak unik memang sebenarnya saya kalau Pak Ritadi istilahnya ini mau nyampe ini dia memang biasanya itu bulan Mei tahun-tahun sejurnya itu April Mei sudah mulai muncul kalau ini memang agak telas jadi kayak kalau saya bilang boleh bilang memang agak maksud tapi ya ya memang ini enak keadaannya jadi kalau memang programnya mau dibuat online itu juga gak apa-apa dibuat online dibuat online kemudian nanti kalian bisa juga online atau semi online dan offline nah metodenya dalam dalam metode pelaksanaan ini kalian harus menjelaskan roadmap kegiatan jadi roadmap itu maksudnya gini oke nanti kayak bikin skema gitu diagram nanti pengembangan apa jadi apa jadi apa dan pengembangan ini nanti kerjasama dari pihak apa pihak apa jadi kayak proses pembuatan atau roadmap penelitian kemudian nanti setelah roadmapnya tadi atau diagram penelitian diagram pengmasnya pengabdiannya baru dijelaskan di bawahnya terkait tahapan yang pertama survei awal surveinya mengenai apa kira-kira nanti yang mau dicari datanya apa nah dijelaskan definitifnya dan teknis yang dilakukannya untuk masing-masing detailnya ini bisa dilanjutkan ke bawah nah kemudian nanti jadwal kegiatan jadi jadwal kegiatan ini berupa bar chart itu sudah saya bikinkan disesuaikan nanti tinggal kalian isikan jadi didikti ini tulisannya program ini dilaksanakan 20 Juli sampai 20 November jadi sekitar 5 bulanan bisa kalian coba gambarkan stepnya nanti ya sama kalau kalian TKM ya apa aja yang kalian lakukan berikutnya ke bawah adalah perancangan biaya jadi disini biaya yang diajukan maksimum 40 juta nah ini ada yang unik juga bagi PTN karena kita bukan PTN BH dan juga PTN BLU ini gak perlu tapi saya ceritakan jadi kalau nanti bagi PTN PTNnya juga wajib memberikan bantuan minimal 10% jadi misalnya nih dari ITS terima dan dapat dana 40 juta maka kampusnya wajib meniapkan minimal adalah 4 juta ya benar ya 10% dari 40 juta dalam 4 juta sedangkan kalau kita PTS enggak jadi BITI ini juga memang unik dia ngasih bantuan tapi tetap minta juga bahwa PTNnya disini memang mendukung dengan tadi juga ikut berkontribusi terkait pendanaan ini tapi kalau kita PTS ini enggak perlu ditulis makanya nanti mungkin kalian lihat nanti di bagian lembar pengesahan kita saya tulis thread 0 tapi kalau kalian PTN itu harus dituliskan minimal 10% dari dana yang diajukan kemudian nah ketika buat rancangan itu rancangannya apa saja sih isinya yang pertama bahan habis pakai peralatan penunjang nah enggak boleh nih dicantumkan nih misalnya beli buku kertas enggak boleh karena itu alat kesekretaryatan enggak boleh enggak boleh juga untuk perjalanan untuk bensin enggak boleh yang boleh disini malah seminar dan publikasi jika nanti mungkin ini bisa nanti dikonsultasi sama dosennya biar tahu misalnya nanti ini mau dikonsultasikan di seminar apa itu boleh kemudian yang tidak boleh lagi adalah honor honor ini enggak boleh keluar baik untuk tenaga dosen baik untuk tim ataupun tenaga surveyor itu enggak boleh keluar bahkan pembelian untuk ataupun sewa alat-alat seperti laptop kamera sound system itu juga enggak boleh jadi memang optimum ini uangnya untuk bahan habis pakai dan penunjang untuk pemberdayaan masyarakat nah kemudian di sini ada instrumen pendukung itu juga sudah saya isikan contoh logbook itu kalau kalian baca di buku panduan enggak ada bisa dituliskan itu kira-kira terus form pemutahiran data sasaran jadi nanti kalau kalian lolos itu nanti dari diktingnya akan moneh monehnya itu dengan datang ke desa kalian dan itu akan mecek apakah setelah dua bulan pelaksanaan itu ada hal baru apa yang kalian bisa berikan dari program PHP 2D ini nah misalnya ini terbentuk beberapa kegiatan atau hanya terbentuk kelembagaan itu kelembagaan itu kayak terbentuknya unit-unit usaha kalau tadi mau memutipakan unit usaha bisnis atau mungkin misalnya terbentuk kelembagaan untuk pengelola pariwisata nah itu nanti yang akan dicek sama diktingnya jadi apakah memang real kalian itu program kalian itu apa ya berwujud gitu terbukti ada kelembagaan yang terbentuk atau kegiatan yang terbentuk nanti dicek terkait jumlah anggota ketua alamat dan sebagainya boleh dilanjutkan Neng oke nah ini biodata ini saya lampirkan salah satu biodata teman kalian mohon maaf mungkin Asik juga hadir saya tampilkan nanti tinggal tinggal dikurangin saja Asik ini juga salah satu teman kalian yang juga cukup baik ya kan Asik ya nanti mungkin mas Bayu bisa ikut bisa diganti biodatanya biodata ini hanya ketua dan dosen pengundang ting bisa langsung scroll ke bawah nah uniknya di biodata itu harus tanda tangan basah jadi yang biodata aja yang tulisannya harus tanda tangan basah jadi print tanda tangan nanti tinggal kalian foto cam scanner atau sebagainya tapi kalau yang lainnya boleh tanda tangan elektronik yang dari file pdf tapi kalau tanda tangan basah untuk diri sendiri kayaknya lebih mudah jadi gak masalah tapi kalau yang elektronik kayak Pak Cip buku Cip itu nanti elektronik nah ini biodata dosen pendamping ini saya masukkan biodata saya nanti disesuaikan aja Bapak Ibu Atenati yang jadi dosen pendampingnya tinggal di copy paste atau di replace saja dan saya yakin biasanya Bapak Ibu dosen sudah punya format ini kalau yang sering mending PKN boleh ke bawah terus mending sampai terakhirnya saya terus nah ini karena ini ormawas jadi harus diceritakan dua kegiatan ormawas terakhir jadi kalian ceritakan aja misalnya webinar apa misalnya BEM boleh diceritakan atau misalnya dari Hima misalnya kemarin habis halal-halal boleh diceritakan dua saja lanjut ke bawah oke lanjut ke bawah disitu adalah terkait surat kesediaan bekerjasama dengan pemerintah desa nah ini kalian harus datang ke pemerintah desanya dan harus sudah survei misalnya setelah kita lihat potensi desanya apa-apa kemudian masalahnya seperti apa siapa nama Bapak Ketuanya Bapak Kepala Desanya itu nanti diisi kemudian terus ke bawah dan itu nanti kalian setelah mengisinya itu kalian tanda tangan bisa di scroll lagi Mbak Mindy oke nah ini saya kasih note disitu ya terus ke bawah lagi nah ini nah ini tanda tangannya kalau bisa di form lampiran ini itu tanda tangan sama tulisan atasnya jadi satu halaman ataupun kalau nggak bisa jadi satu halaman kayak penjelasan terkait masalah tadi dikasih penjelasan biar dia turun ke bawah beberapa talimat baru tanda tangan jadi yang ini itu contoh yang jelek ya jadi jangan dipiru yang kayak gini jadi nanti harus satu halaman ya oke ini untuk catatan yang kepala desa harus materi 6 ribu sama ada cat pemerintahan desanya dan ini bedakan ya kepala desa sama toko masyarakat jadi kalau toko masyarakat tadi misalnya tadi kalian mau ngajak terkait pengelolaan tamping tadi ya maka yang tanda tangan yang punya usaha tampingnya tadi kepala desanya disini yang mengetahui ini tengah itu juga nanti ada dosen pendampingnya oke berikutnya sedikit lagi untuk proposal ini adalah lampiran ternyataan pelaksana jadi ini kalian yang tanda tangan bisa diketahui oleh ketua organisasinya terus ke bawah jadi nanti tadi menjelaskan mewakili organisasi apa kemudian nanti ada termasuk pembina organisasinya jadi biar tahu memang pelaksananya dari Ormawar mana dan ada tanda tangan dari Bukuji Selaku Kepala Direkturat Pemahasiswaan oke berikutnya lagi satu halaman lagi terakhir nah ini nanti bagian terakhir adalah denah lokasi Bina Desa ini saya masukkan gambar acak aja nanti kalian bisa pakai dari gambar Google Map hanya satu gambar mungkin dua atau tiga misalnya gambar pertama lokasi dengan jarak perbedaan dengan kampus selalu detail desanya gitu satu lagi jadi setelah saya dapatkan informasi dari Prof. UU di UPI itu jadi yang dibina itu gak harus satu desa penuh tapi bisa hanya satu wilayah saja misalnya wilayah itu satu RW atau dua RT gitu jadi gak harus sampai kayak rumah saya ini kan di desa Sumengkol itu luasnya sampai waduk sana sampai waduk sana gak harus semuanya tapi ya boleh sebagian tadi sebagian kecil tapi tetap tadi harus dijelaskan umum mungkin sekilas terus fokus pada daerah yang memang mau kalian adakan kegiatan PHP2C oke bisa kembali ke slide saya oke di slide saya itu berikutnya nanti saya menjelaskan terkait pokoknya intinya kalian nanti gak usah takut terkait berkas berkasnya sudah ada semua tinggal kalian melengkapin ya Sabtu minggu ini mungkin melengkapin nanti bisa Senin atau kalau minggu ini sudah dapat data diirimkan ke email ke mahasiswaan untuk minta tanda tangan dan sebagainya insya Allah nanti juga segera kami proses oke boleh slide berikutnya Mbak Nindi oke ini sedikit catatan proposal aja ya nah oke tadi sudah saya berikan itu di tadi saya lupa gak nunjukin adalah 15 halaman itu mulai dari latar belakang sampai yang terakhir adalah rancangan biaya jadi kalau yang belakangnya lagi kan ada macam-macam informasi lampiran-lampiran itu gak perlu dihitung hanya sampai di rancangan biaya tadi kemudian nah ini halamannya kecil kanan bawah tadi juga sudah sudah saya editkan sebenarnya jadi kalian tinggal pakai aja kemudian tabel dan gambar juga tadi sudah saya tunjukkan oke next berikutnya oke ini nah penilaiannya yang paling utama dari proposal ini adalah ini bisa dilihat ya 30% itu lebih kepada perumusan masalah jadi kalian mendeskripsikan desanya dengan baik dan masalahnya dan hasil observasinya itu sudah menang 30% baru kemudian 40% nya itu adalah terkait programnya apakah memang programnya ini bagus dan tepat sasaran kemudian metodenya cocok apa enggak misalnya tadi mengembangkan menyelesaikan permasalahan pemasaran kambing melalui aplikasi atau apa nah sudah jelas jadi metodenya memang dipilih tepat termasuk juga disini adalah adanya jejaring atau kelembagaan yang ikut berperan dalam program tersebut ini 10% dan 20% ini potensi keberlanjutan kira-kira apakah ada rencana kegiatan pembinaan pasca program itu menjadi poin penting juga sama jejaring dengan pemerintahan desa daerah atau tadi ya saya sebutkan kemitraan lainnya serta ini hal lainnya yang dinilai misalnya tadi ada nanti bisa bukan penelitian ya ini bukan paten ya tapi lebih kepada infografis daerah nah itu bisa jadi salah satu poin penilaian oke berikutnya oke ini teknis pendaftaran nah pendaftaran yang ini dilakukan mandiri oleh kalian melalui laman kampus itu nantikan saya juga punya kami punya akunnya kampus akan tahu saat ini yang sudah mendaftar di akunnya PHP 2G Kemendikbud atas nama UIS itu baru satu tim tapi belum ada yang minta ke Bu Yunita dan juga teman-teman kemahasiswaan terkait tanda tangan dan berkas makanya ini saya pengen yang disini Ormawa kalau yang mau atau nanti timpukan teman-temannya boleh untuk ikut kalau yang ikut kalau bingung bisa nanti lihat panduan dan sebagainya oke mengisi formulir pendaftaran itu nanti secara online dan mengunggah dokumen sekarang minta tolong dibuka satu file lagi Mindi file PDF-nya yang mana Bu? panduan teknis jadi nanti disini kalian dari mahasiswa bikin akunnya turun ke bawah lagi Mindi nah ini akun alamat php php2j.comendikut.id itu tinggal masuk daftar sekarang terus ke bawah lagi setelah daftar sekarang nanti kalian akan muncul login nah kemudian terus lagi ke bawah oke ini kalian daftar register masukkan kalau cari data sebelum register klik ini dulu cari data terus ke bawah lagi ini kalau mungkin Pak Ani misalnya mahasiswanya ada yang punya potensi bagus sudah diarahkan Pak kalau programnya udah ready tinggal didaftarin aja cari data mahasiswanya masukkan NIM Anda cari perguruan tinggi dan program studi lanjut ke bawah oke ini dicontoh lanjut lagi ke bawah oke ini masukkan data-datanya lagi lanjut ke bawah nah kalau sudah nanti keluar namanya sesuai dengan data diri kalian yang sudah masuk di PDDK kalian tinggal pilih terus lagi ke bawah terus tinggal pilih data ya terus ke bawah lagi oke nanti sudah terus ke bawah pilih data nah ini tinggal kalian masukkan alamat email kalian yang aktif sama nomor HP kalian untuk nanti ada verifikasi saya sarankan sih pakai email usi aja ya biar gampang dan cepat verifikasinya register lanjut berikutnya nah nanti ada informasi bahwa verifikasinya sudah dikirimkan ke email yang diisikan terus ke bawah nanti seperti kalian mengaktifkan akun lainnya gitu buka emailnya registrasi peserta lanjut ke bawah lagi setelah buka emailnya nanti di klik untuk verifikasi akun nah nanti masuk langsung kembali ke akun PHP 2D lanjut ke bawah oke sudah terverifikasi oke lanjutkan lagi ke bawah nah kalau sudah masuk tinggal login sesuai alamat email sama nanti passwordnya diimpukan saat tadi ya terverifikasi terverifikasi tadi langsung keluar muncul passwordnya terus ke bawah nah kemudian ini namanya tadi kalian misalnya ini contohnya Saiful Rahman klik ajukan proposal masuk terus ke bawah lagi Mbak Ninding oke nah Ninding disini tinggal mengisi formulir formulir itu ya maksudnya ini isian kelengkapan proposalnya kemudian mengisikan ini terus ke bawah lagi nanti ada mengisikan anggotanya sama wilayah lokasinya oke terus aja cepat aja Mbak Ninding gak apa-apa oke ini ada Pak Ani pertanyaannya kalau kalian ada pertanyaan bisa diinfokan kalau nanti gak ada ya sampai 12.30 soalnya Pak Ani akan left nanti kalau udah pertanyaan gak apa-apa nanti biar Pak Ani jawab nah ini diisikan semuanya termasuk terus ke bawah lagi sampai ke bagian upload nah terus ke bawah nanti diisikan ya sesuai ini terus mengisi data dosennya oke lanjutkan terus Neng jadi nanti jadi nanti sesuai data prediktin oh ini memang teknis sekali ini memang ya terus ke bawah lagi terus sampai kalau nggak salah nanti akan sampai unggah unggah lampiran terus terus ke bawah lagi ke bawah lagi sampai ketemu anggotanya semua nah ini file nah nanti kalian yang agak keatasin lagi nih tadi file tadi jadi nanti kalian ada di google drive yang nanti saya share juga alamat bitlinya kalian harus mengunggah 6 berkas ini yang pertama adalah surat keputusan Ormawa ini SK Ormawa bisa tanya ke Pak Asdi ataupun tanya di grup Ormawa SK nya mana nah itu yang kalian uploadkan kemudian surat ternyataan kerjasama dari Halayak itu yang sama kayak di prokosal tadi yang ada materai dari Bapak Kepala Desa nanti juga udah ada formatnya tinggal dilihat terus surat kesediaan dosen pendamping ini dosennya yang tanda tangan surat rekomendasi dan surat tugas dua surat ini adalah surat yang harus kalian mintakan tanda tangan bukuji nanti bisa kalian isikan formnya kemudian kalian kirimkan ke email kemasiswaan atau bisa kontak Bu Yunita untuk terkait minta tanda tangan untuk berkas-berkas ini jadi semua file-nya ini sudah ada dalam bentuk Word tinggal kalian isikan nanti kalian carikan tanda tangannya kalau udah semua tanda tangannya tinggal tanda tangannya bukuji ataupun dosen pendampingnya bisa dikirimkan ke kemasiswaan atau di PM Bu Yun biar nanti kita mintakan tanda tangan kayak yang bersangkutan oke bisa kembali ke PPT ini udah mau berakhir jadi itu terkait teknis pendaftarannya jadi bisa next slide nah ini adalah tadi yang saya ceritakan berkas yang harus kalian uploadkan next slide ini adalah untuk yang alamat SK Ormawa nanti file PPT saya ini bisa kalian unduh juga untuk buat ngopi link-link alamat-alamat ini next berikutnya oke ini jadwal kegiatan dari Dikti seperti yang saya infokan adalah Juli sampai November mungkin bisa next slide lagi nah ini ini yang gambar yang bantuk bagus ini yang saya ambil dari saudara jauh kita UGM jadi saya mohon maaf memang dari LLDG7 memang agak telat ya LLDG7 itu baru di info adanya kegiatan ini itu 23 Juni dari Dirmawa langsung upload pengumuman 24 sekarang kita 27 langsung ada sosialisasi nah ini nanti tinggal 30 Juni itu batas upload maximum nanti itu ternyata nih ada pengumuman proposal bidana ini adalah 11 Juli jadi gak lama hanya 11 hari nanti kalau sudah lolos ada penandatanganan kontrak ada pelaksanaan program lalu ada monexnya nanti juga kalau ada WISI yang masuk kita akan ada kegiatan monexnya kemudian nanti ada sisi kita CCP dan nanti program baru PHP 2D 2021 itu bulan Februari nah jadi kalaupun misalnya kalian sekarang gak ikut tapi setidaknya sudah dapat info ini dan tiap tahun akan ada dan mungkin WISI yang tahun ini kita akan mulai untuk menggalakkan karena ini sekarang Alhamdulillah jadi bermuda jadi tahun 2020 ini itu seleksinya itu hanya satu tahap salah satu tahap dan online kadapun tahun 2017 18, 19 itu bahkan ada tiga tahap seleksi ada administrasi berkas ada konten proposalnya bahkan kalian harus datang presentasi nah next slide berikutnya waktu itu ini saya sasi screenshot nih tahun 2019 Pak Daru itu sudah menginfokan program ini namanya dulu adalah PHBD tapi tidak ada yang ormawar tertarik bahkan nih kalian bisa lihat saudara kita dari Komaruddin itu lolos loh tahun 2017 tapi memang lolosnya baru tahap seleksi 2 tapi gak lolos presentasi artinya harusnya kita menurut saya ya kalian disini punya peluang besar loh untuk melakukan kegiatan ini maka coba diberanikan dirinya untuk melakukan kegiatan pemberdayaan yang lainnya saja bisa kenapa WISI enggak apalagi sudah sangat banyak fasilitas yang membantu oke next slide berikutnya oke disini saya tunjukkan jadi tahun 2017 75 proposal nasional yang didanai 2018 75 2019 itu 90 proposal peluangnya makin besar memang ini ada catatan contohnya tahun 2018 itu jadi 2.661 proposal yang masuk 330 kepilih eh 30 lolos saat berikutnya baru kepilih 75 kalian enggak usah takut bersaing dengan kampus yang besar bisa next slide berikutnya nah ini beberapa datanya ternyata justru kalau yang saya lihat yang lolos-lolos seleksi itu bukan PTN malah banyak yang dia adalah PTS-PTS yang bahkan kemudian nama-namanya itu yang bukan daerah 3T juga ya artinya ada yang Jakarta juga ya tetapi artinya tidak kemudian kalian kalau PKMU didominasi PTN kita enggak bisa bayangin enggak malah ini sangat terbuka sekali program ini dan kalau dilihat di situ sekilas judulnya itu masing-masing pendidikan anti korupsi budidaya ikan hias kemudian pengolahan sampah jadi memang sangat beragam sekali tapi yang dinilai adalah seperti yang saya jelaskan spesifik enggak ada mitranya enggak jelas enggak dan dana yang diajukan biasanya ini bisa dilihat kisaran penerimannya dari 35 juta dan 40 juta oke next slide berikutnya Mbak Nindi nah ini juga contoh ini Gersi waktu itu saya searching cari Gersi itu yang tadi saya ceritakan itu anak ITS yang lolos UKM Penelaran dia dapat dana 30 juta untuk mengembangkan desa membaca di daerah desa Bedilan Kecamatan Gersi Kabupaten Gersi ini bahkan wilayahnya adalah kota tapi yang dilihat adalah bagaimana programnya ini tadi kesesuaiannya kalau di sini juga setelah ternyata ada juga yang dananya rendah misalnya 18 juta ini contohnya dari ITB cuma dapat 18 juta jadi disesuaikan nanti pasti dana yang diterima itu dengan dari perhitungan fiksi atau dengan program kalian oke next slide berikutnya nah ini tadi juga sudah diinformasikan bisa dikonversikan ke SKS maksimum 10 SKS jadi kalau 2 SKS PKN lain-lain SKS bisa disesuaikan dengan kesepakatan dari dosen kampus dan juga pihak akademik kita oke next slide berikutnya oke kayaknya ini sudah dari saya jadi buku panduan dan PPT ini dan sebagainya bisa diunduh di ini https bit.li slash panduan php2d ini apa ya ini hari setengah kecil 2020 disitu sudah saya unggahkan PPT ini sudah saya unggahkan draft proposal sudah saya unggahkan surat-surat dan sebagainya jadi kata penutup dari saya desa itu adalah kusakanya anak bangsa tempat bertumbuh karya dan juga bertumbuhnya raja wahai kalian mahasiswa kembalilah padanya dan makmurkan sekian dari bu Yunita kita lanjutkan sesi tanya jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk bu Yunita memberikan materinya mengenai teksis dari pengisian proposal ini oke kemudian ini ada pertanyaan dari mas Andri mas Adrian Setio Nugroho selaku Sema bisa open mas mas Andrian iya oke terima kasih atas waktunya Mbak Dailah permisi Pak ini mungkin problem dari saya sendiri ya Pak ya kebetulan saya itu peternak sapi atau kambing tapi ternak yang itu bukan berasal dari miliknya pribadi artinya milik orang lain gimana nanti kalau ternak itu udah gede udah besar nanti sistemnya bagi untung Pak nah gimana jika dihitung ya Pak ya satu sapi atau satu kambing itu kurang menguntungkan bagi para petani sedangkan setiap hari mereka harus menari suka gajahan membeli pakan dan sebagainya seperti itu nah rata-rata mereka itu di dikasih orang apa untuk memelihara itu dua sapi atau empat kambing seperti itu Pak nah kan itu waktu memeliharanya kan sekitar satu sampai dua tahun lah katakan seperti itu Pak nah mungkin ada jaringan atau pemilik ada strategi pemilik modal itu agar silahnya memberikan akses supaya peternak yang ada di desa ini yang notabene sudah memiliki lahan untuk apa namanya lahan pakan ternak itu bisa dimanfaatkan gitu Pak terima kasih Pak Oke Maturnuun Mas siapa tadi Mas Andrian ya sebentar saya tarik proposal bisa mendengar suara saya anak-anak halo ya dengar iya Pak bisa Pak oke sembari saya kirim di WA Group Mas Andrian tergabung di WA Group yang sosialisasi halo belum Pak nanti saya forwardkan aja Pak di Group Ormawa nanti ke Adrian halo oh ya oke sudah saya dikirim di WA Group akses modal itu sebenarnya adalah memang seolah-olah menjadi problem utama di pertanian tetapi hakikatnya bukan itu ternyata Mas Andrian saya itu pernah yang di kopi ini dapat dana yang ya ratusan juta dari sebuah event tapi petantinya malah lari takut jadi problem utama bukan dari modal nah kalau enggak terjun di lapangan enggak tahu bahkan pemerintah pun lupa bahwa ternyata bukan di modal problem utama dari pertanian di Indonesia modal banyak bisa diakses salah satunya kalau kalian masih mahasiswa bisa dengan melakukan crowdfunding ini adalah selemah-lemahnya modal yang kita anut di perkumpulan petani saya yaitu di Purifam Living ini adalah selemah-lemahnya seburuk-buruknya modal yang boleh diakses kami mengharamkan petani itu utang di bank walaupun itu bank syariah karena pada kekatnya saya pribadi pertanya bahwa bank syariah itu juga utung-utungnya bank konvensional jadi utang itu tidak pernah kembali pokoknya pasti ditambah dengan bunga jadi kalau crowdfunding ini enggak crowdfunding ini nanti petani bisa dapat bunganya tetapi jeleknya crowdfunding di Indonesia itu ada sisi negatifnya crowdfunding di Indonesia ini halo suara saya jelas jelas Pani oke crowdfunding di Indonesia crowdfunding di Indonesia ada sisi negatifnya sisi negatifnya adalah orang yang punya uang itu pengen diperlakukan seperti raja jadi dia yang mendikte pengelola itulah buruknya di kita karena itu saya itu ikutkan crowdfunding di saya itu adalah selemah-lemahnya seburuk-buruknya kalau kita enggak punya modal jadi saya tidak mau crowdfunding itu mendikte kami kalau untung dia dapat kalau rugi enggak mau dapat nah itu enggak boleh justru akan saya balik crowdfunding kamu itu intinya crowdfunding itu membantu kalau mau ya kalau untung dibagi kalau rugi makan sendiri jangan kasih ke petaninya itu kalau mau kalau enggak mau enggak usah join dengan kami itu yang selemah-lemahnya seburuk-buruknya asis model yang saya berlakukan kalau yang paling terakhir itu adalah mengikuti kompetisi nah ini yang yang menarik kompetisi di Indonesia itu banyak sekali tetapi kita itu jarang mau ikut berkompetisi seperti yang kemarin yang ikutin Bu Tias itu bagus Bu Tias itu mulai dari perkulian sudah ngikutin seperti itu kebetulan kalau Pak Ninda Pak Ninda baru mulai ikut kompetisi-kompetisi itu setelah tahun 2013 jadi waktu mahasiswa gimana Pak sama sekali mahasiswa saya itu enggak mau ikut lomba pokoknya saya itu menjaga amanah orang tua tipe mahasiswa yang kuliah pulang kuliah pulang kuliah pulang tapi saya nyari uang sendiri maksudnya di semester lima saya sudah mengkat biaya siswa orang tua biar kita mandiri kalau berani lakukan hal seperti itu jangan minta uang jajan ke orang tua coba jadi jangan jangan ini kalau mau paksakan dirimu seperti itu terus model terakhir itu kompetisi tadi ya kompetisi itu lumayan enak karena enaknya apa perusahaan-perusahaan di Indonesia itu agak-agak dalam bahasa kurang enak itu agak-agak tricky nakal dia gak mau melakukan pembinaan maunya dia itu mengadakan kompetisi dana CSR yang harusnya disalurkan ke masyarakat untuk mandiri itu biasanya dia dikasih sebagai pemenang pemenangnya itu nanti punya proyek seperti yang Pak Anissa lakukan sekarang itu ada proyek kopi ada proyek peternakan itu kita juga dapat suntikan dana yang kopi ini dapat dari PT Astra Internasional yang beras itu dapat suntikan dana dari Bank Indonesia nah kurang lebih seperti itu ya Mas Andrian kalau mau komunikasi lebih lanjut kalau di kampus nanti setelah pandemi ya silakan main-main ke rumah saya atau ke workshop saya kalau di kampus hawanya kurang mungkin ya kalau nanti bisa main ke tempat saya di Tuban bisa merasakan hawa-hawa panas seperti ini sambil menghirup aroma kopi gitu ya kan enak jadinya terima kasih banyak Pak Ani tapi jiroh mongga kalau ada pertanyaan lagi oke apakah sudah menjawab Mas Adrian langsung saja Mas Bayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Pak Ani jadi saya mau ini Pak apa namanya tertarik pengen berkunjung ke sana karena dulu saya di sini jadi ada namanya Taman Teknologi Pertanian mungkin Pak Ani juga sudah sering dengar itu program dari Kementerian Pertanian jadi di Desa Banyubang di area Lamongan itu dulu kami sempat melakukan apa ya istilahnya saya bukan membantu sih tapi istilahnya saya ikut belajar di sana jadi kami bersama-sama mengembangkan Taman Teknologi Pertanian itu bersama pemerintahan Desa Banyubang fokusannya di sana itu memang jagung sapi nah dulu kami saya terutama dulu waktu masih ya apa ya transisi dari siswa ke mahasiswa dulu itu saya membantu untuk pemasaran produk jadinya jadi pengolahan produk hasil dari pengolahan jagung kemudian rencananya sebenarnya di tahun ini adalah eksekusi untuk sosis Pak cuma gagal karena programnya kan sudah dilepas sama Kementerian Pertanian diserahkan ke masyarakat sendiri nah itu akses modalnya tadi belum kuat nah saya pengen tanya sebenarnya di proses bisnisnya Pak Asni itu Pak An itu sistem terintegrasinya gimana Pak kalau di TTP terputus-putus mas cek halo halo sudah jelas Pak halo cek cek ya sekarang jelas pertanyaannya jadi kalau di TTP itu kan di Taman Teknologi yang saya pernah ikut itu kan integrasinya nanti pakan pernanya itu diperoleh dari lipah jagung kemudian nanti kotoran sapinya diolah jadi bubuk nah mungkin di Pak Ani ada pola integrasi yang seperti apa itu pertama Pak kemudian yang kedua di desa saya ini saya kan asalnya Gersi Pak di daerah Hukun jadi kami sedang mengembangkan jamur jamur tiram cuman memang ini baru permulaan dan pasarnya memang baru ini istilahnya pedagang-pedagang desa yang keliling-keliling itu jadi yang ingin saya tanyakan adalah kadang-kadang kita itu sebagai pemula apalagi gak punya ilmunya Pak tentang jamur ini kan masih sambil eksekusi sambil belajar nah kalau menurut Pak Ani sebenarnya siapa yang harusnya menjadi mitra pertama kita apakah pebisnis dulu ataukah birokrasi dulu ataukah gimana Pak sharing mengalamannya Pak Ani dulu waktu menjalin kita sama pertama dengan siapa begitu Pak mungkin terima kasih baik terima kasih ini jawabannya gimana ya bentar bentar tak nyusun kata-kata yang enak kalau ditanya siapa mitra pertama saya sebenarnya mitra pertama saya adalah kenalan-kenalan terdekat saya jadi halo suara saya bisa terdengar mas ya bisa Pak dengar Pak oh ya kalau ditanya siapakah mitra sebenarnya semua yang saya lakukan itu by exibin semua jadi bullshit kalau Pak Ani nyebutkan oh harus kamu dengan pemerintah dulu gak pernah saya karena itu kenapa ketika saya ditanya kok gak berpola ya Pak Ani ya memang saya gak berpola ngalir saja pertama yang saya tata ya niat saya saya ingin untung tapi tidak membuat orang lain rugi terus dipertemukan siapa ya ngikut saja ngikut siapa ya ngikut yang ngecat lombok pada pengalaman saya saya pun kambing itu terjebak kenapa saya kenal dengan lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jawa Timur karena saya ditawarin kambing untuk idulatka padahal saya punya kambing terus saya balik lho saya juga punya kambing gimana kalau Al-Azhar beli kambing saya jadi saya gak harus nyari-nyari pembeli gitu terus habis itu saya disuruh bikin proposal nah selanjutnya saya diajak berkunjung ke sebuah daerah yang dia bina terus saya disuruh bikin konsep akhirnya jadilah konsep yang berjalan sampai sekarang videonya tadi saya sampaikan di depan nah ketika ditanya itu di di skenario oleh Pak Ani tidak sama sekali jadi kalau ada yang nanya siapa relasi Pak Ani yang ingin didekati pertama kali ya kalau seperti itu akhirnya saya jawab relasi saya yang atas sudah terserah yang atas mau menunjukkan saya ke jalan mana tetapi saya punya basic saya ada relasi dari pemerintahan khususnya untuk akses teknologi itu yang saya share intinya adalah jangan pelit ilmu ilmu itu gak boleh kita kita apa ya kita kuasai sendiri ilmu itu harus dibagi nanti itu jaringan terbuka dengan sendirinya dan gak usah diatur ikut aja yang atas menunjukkan kemana ya sudah ikut aja nanti akan ketemu tapi di perjalanan yang bikin kita kadang error itu adalah sikap serakah kita yang muncul pelatau komoditi sebegitu gede untungnya sebegitu gede kadang kita itu pengen kuasai sendiri nah itulah awal mula kalau bisnis kita nanti mengalami kehancuran biasanya seperti itu jadi kalau ditanya siapa relasi pertama kali saya yang ngecat lombok mas relasi pertama kali kalau bisa itu di ini ya sudah kalau niatnya sudah bagus ya sudah ngikutin aja yang atas itu buka jalan kemana ikutin aja terus pertanyaan kedua tadi tentang kolaborasi apa sana integritas farmingnya seperti apa itu sudah saya kirimkan file ppt sorry pdf dan kalau nggak salah hitung-hitungan excelnya di grup WA grup sosialisasi ini mas siapa ini mas bayu tergabung di WA grup itu iya pak di grup itu saya nah itu saya berikan itu adalah pendidikan yang saya terima dari kampusnya Mbak Yunita dulu tempat saya nyangkruk ketika masih dikerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional saya suka tidur di sana di IPB Dharmaga itu di daerah Cijeruk itu tempat saya kalau main-main untuk ternak dan itu adalah ilmu yang saya dapat dari Profesor Luki Abdo silahkan itu saya share ke kalian terus itu nanti bisa diterapkan filosofinya itu adalah sudah betul limbah itu diubah ke dalam bentuk daging kalau tadi adanya tebon ya itu tebon itu nanti nanti saya kasih fail yang banyak tapi sayangnya fail itu ada di laptop saya yang satunya bukan laptop yang ini nanti akan saya share kalau memang tertarik kalau nanti butuh lagi komunikasi lebih lanjut akan saya kirim kita diskusi kembali intinya adalah sikap istiqomah kita yang dituntut karena biasanya kalau gak untung langsung pergi kita itu kebiasaan kita orang Indonesia atau rugi sekali langsung hilang itu itu ya kasarannya jangan berbisnis kalau gak gak pengen ngerasain ketipu rugi itu vitamin bagi seorang entrepreneur ya silahkan panitia kalau ada pertanyaan di list nanti dikirim via WA atau via email ke saya akan saya coba jawab beserta dengan data dukung yang saya punya karena ini waktunya teman-teman saya istirahat dan kami ada agenda mau meeting bentar sambil lunch ya silahkan nanti di list kita pada pertanyaan insya Allah Pak Ani akan jawab semaksimal mungkin dan kalau memang belum bisa menjawab atau belum memuaskan bisa kontak ke Pak Ani baik secara langsung ataupun mau diwadahi oleh BEM ya gak apa-apa monggo ya sekaligus saya pamit undur diri Bu Yunita dan teman-teman BEM tetap semangat walaupun program ini adalah program Mission Impossible gak ada masalah barangkali dari sejumlah ini nanti kita bisa bisa menghasilkan sesuatu gitu ya tapi intinya kalau disuruh bimbing selama itu membimbing di lapangan Pak Ani oke tapi kalau membimbing di dokumen Pak Ani gak oke karena Pak Ani pada dasarnya gak suka dengan basis basis dokumen foto-foto itu gak suka ya nanti ada Bu Yuni ya jadi kita kolaborasi untungnya duisi ini lengkap ada yang jago nulis ada yang bisa di lapangan jadi nanti saya backup di lapangan nanti Bu Yuni Bu Puji dan teman-teman dosen lainnya bisa backup di dokumentasinya ya tapi tetap harus diikuti ini tuh ya ayo udur diri mohon sampe dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Ani atas waktu yang diberikan oke mungkin teman-teman yang lain masih ada pertanyaan ya silahkan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam saya mau tanya untuk laman dari PHP 2D kemarin sejak kemarin tuh kalau saya buka tuh tidak bisa Bu untuk pendaftaran pesertanya terus untuk yang di proposal untuk logboot dan juga pemukahiran data itu apakah dicantumkan di dalam proposal juga Bu oke saya bantu jawab Afit ya kalau lamannya mungkin coba dicek lagi ya mungkin biasanya karena penuh mungkin biasanya tapi kemarin dari laporan Bu Zana yang memang kami kan ada ya yang pokoknya ngeklik nama Universitas Internasional Semana Indonesia tuh langsung terekor ke data kami tuh bisa kok Afit nanti coba lagi aja lamannya tapi yang jelas selaman itu bisa kok kemarin juga sudah saya coba bisa memang memang saya tidak menaljutkan pendaftarannya nanti dicoba dulu Bode kemudian yang terkait proposalnya jadi memang yang terkait logbook sama yang pemutahiran data itu gak perlu diisi karena itu kan memang belum cuman nanti bisa diberikan penjelasan kira-kira kayak berikut adalah gambaran logbook yang akan kami buat dalam pelaksanaan program kemudian untuk pemutahiran data seperti yang jelaskan pada proposal adalah pada tabel berikut begitu saja tapi gak gak perlu diisi karena memang belum dilakukan tapi yang lainnya dilengkapi itu mungkin Afit pertanyaan jawabannya oke gimana Mas Afit sudah terjawab pertanyaannya suara saya terdengarkan tadi terima kasih baik terima kasih untuk waktu sudah menunjukkan pukul setengah satu mungkin ada pesan dari Ibu Yunita kepada teman-teman semua di sini oke terima kasih sekali saya sampaikan pada ini yang tersisa ada 16 orang tadi kita sekitar ada 21 tadi sekitar ada 40 oke 21 terima kasih sudah menyempatkan diri hadir di sini juga Bayu juga Egi ya pesan saya karena ini juga atas nama Ormawa juga monggo kita saling menyemangati juga biar bisa mengapati kepada negeri dengan berbagai cara nah ini salah satunya mungkin ada program bisa diperdayakan dan ya ini tadi pesan saya memang kata Pak Ani tadi walaupun mungkin bukan berkolaborasi atau berkompetisi ya intinya kita mencoba menjadi diri yang lebih baik ketika nanti ada jalan nanti Pak Ani juga bilang kan saya gak tahu larinya kemana apakah jadi pengelola kambing atau sapi ketika ada jalan dibuka ada kesempatan gunakan kesempatan itu dengan baik giliran nanti juara menang kalau kata Pak Cip tadi itu urusan Tuhan yang menentukan tapi tetap berusaha untuk jadi diri yang baik melalui berbagai kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita termasuk ini adalah kegiatan PHP 2D ini mungkin itu dari saya tetap semangat semuanya ya kalau ada butuh apa dengan senang hati coba dikontak kami tentunya dengan bahasa yang benar dan sopan mungkin itu terima kasih Mbak Dela oke baik terima kasih Bu Yun mungkin Mas Egi ingin menyampaikan sesuatu biar teman-teman disini itu semangat semua saya perwakilan dari organisasi yaitu BEM kan mungkin teman-teman nantinya yang di semester 1, 2, 3, dan 4 ini semakin semangat untuk perorganisasi kebetulan juga program ini adalah program yang diarahkan untuk teman-teman aksekutif jadi lebih diwadai lagi untuk teman-teman aksekutif untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa khususnya ke desa kita masing-masing oke terima kasih sudah saya yang dapat saya sampaikan lanjut Bila oke baik terima kasih untuk semangatnya Mas Egi tidak tidak ada salahnya untuk kita terus berusaha tidak ada salahnya untuk kita terus berproses karena kesususan itu bisa kita taraih dengan sebuah usaha oke terima kasih itu mungkin dari saya mohon maaf apabila ada salah kata saya kembalikan lagi ke MC terima kasih baik terima kasih Mbak Dela saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yunita Bapak Arni dan juga Mas Egi dan tentunya kepada teman-teman yang telah mengikuti sosialisasi pada hari ini dari awal hingga akhir baik acara selanjutnya akan ada sesi foto bersama jadi saya menghimbau kepada teman-teman untuk menyalakan kameranya biar nanti akan dikomando oleh Dela silahkan dinyalakan kameranya semua teman-teman oh ini saya yang mandu berarti atau Dela ayo bu ini dia ini dia halo Nin ya jangan jangan nanti ya kalau gimana ini saya kita screenshot bersama ya bu ya bukan foto bersama screenshot bersama ya bener aduh oh oke jadi ini fotonya ada dua kali take yang pertama gaya formal dan yang kedua gaya bebas ya yuk yang pertama silahkan dinyalakan kameranya satu dua tiga baik apakah sudah Nin sudah oke satu kali lagi ya teman-teman gaya bebas sekarang gaya bebas satu dua tiga oke sudah terima kasih teman-teman baik berakhirnya sesi foto pada kali ini menandakan juga berakhir serangkaian acara pada hari ini semoga ilmu yang didapat dapat bermanfaat untuk kita dan semangat kepada teman-teman yang ingin mengikuti PHP 2D ini mari kita sukseskan acara ini ayo daftar ayo daftar bareng-bareng dan semoga sukses saya MC selaku MC pada hari ini mohon maaf apabila ada banyak kekurangan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati